Wiro Sableng 048, Memburu Si Penjagal Mayat Episode, Memburu Si Penjagal Mayat Karya, Bastian Tito Satu pemandangan di lereng selatan gunung merbabu indah sekali pagi itu Di atas langit biru bersih disapu tawan berarak yang dihembus angin perlahan-lahan dari timur ke barat Di kaki gunung sebelah timur menghampar sawah luas yang tampak menguning tanda waktu panen yang menggembirakan para petani tidak lama lagi Di sebelah barat tampak daerah bebukitan yang subur, menghijau tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun Membelah hutan jati, di sebelah tengah melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih seperti para tertimpa cahaya matahari yang sedang naik Jauh di sebelah selatan menjulang gunung merapi laksana raksasa penjaga negeri, penuh gagah dan perkasa Gunung merbabu sendiri berdiri tegak dalam kesunyian, seolah dibungkus oleh satu ketenangan misterius karena selama ini hampir tak ada orang atau penduduk sekitar tempat itu yang pernah naik Jangankan sampai ke puncaknya, seperti galereng gunung pun kabarnya belum pernah didaki orang atau penduduk setempat Konon pernah ada berita bahwa di atas gunung merbabu itu terdapat sebuah pertapaan di mana tinggal seorang sakti pimpinan sebuah perguruan silat yang mempunyai beberapa anak murid Sampai di mana kebenaran berita itu tidak pernah dibuktikan orang karena siapa pula yang mau menyelidik Angin gunung berhembus sejuk Daun-daun pepohonan bergemerisik halus Kicau burung terdengar di kejauhan Lalu lenyap Sunyi beberapa ketika Sesaat kemudian kesunyian itu dipecahkan oleh suara siulan yang akan terasa aneh bagi siapa saja yang mendengarnya Aneh karena suara siulan itu keras sekali seperti bukan suara siulan manusia Lalu lagu maupun irama yang disiulkan itu sama sekali tidak sedap didengar karena kacau balau naik turun tinggi rendah tidak menentu Siapa gerangan orang yang bersiu ini? Ternyata dia seorang pemuda berpakaian putih lusuh Kepalanya yang berambut hitam gondrong diikat dengan sehelai sapu tangan putih Di pinggangnya menonjol sesuatu tanda di bawah pakaiannya pemuda ini membekal sebilah senjata Entah golok, entah keris ataupun pisau besar Di tangan kanannya dia memegang sepotong ranting kayu yang dipergunakannya untuk menguak emak belukar atau rantingan yang menghalangi langkahnya Ketika angin bertiup lagi dan baju di bagian dada si pemuda tersingkap terlihatlah tiga deretan angka yang dirajah pada dadanya Angka 212 Tak pelak lagi pemuda yang bersiul tanpa juntrungan ini adalah pendekar kapak maut naga geni 212 Wirosa Bleng Murid si nenek sakti dari puncak gunung gede Dan benda yang menonjol di pinggang pakaiannya itu sudah dapat dipastikan adalah kapak maut naga geni 212 Senjata mustika yang sulit dicari tandingannya dalam dunia persilatan Mendadak pendekar 212 Hentikan siulannya Gerakan kedua kakinya ikut berhenti Mulutnya dipencongkan ke kiri sedang cuping hidungnya sedikit memekar Ketika dia mencoba menarik nafas dalam tak ampun perutnya seperti terbalik dan dari tenggorokannya terdengar suara seperti mau muntah Wiro meludah ke tanah berulang kali Telapak tangan kirinya ditekapkan ke hidung Dia memandang berkeliling Dari mulutnya lalu terdengar suara mengumpat Bau busuk celaka apa yang menyambar hidungku di tempat ini dia memandang lagi berkeliling tapi tetap saja tidak melihat benda lain selain pohon-pohon dan semak melukar Gila! Belum pernah aku mencium bau sebusuk ini kata Wiro dalam hati Sesaat dia mendungak Perasaan yang didorong oleh penciuman memberitahu kepadanya bahwa bau busuk itu datang dari jurusan kanan Hanya bau busuk sualan Apakah aku harus menyelidiki si pemuda berpikir sambil garuk-garuk kepala Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan Dengan tangan kanan yang memegang potongan ranting dan tangan kiri dia menyebab semak melukar lebat Dia melangkah menuju arah kanan dari mana datangnya sumber bau busuk yang dasyat itu Kali ini tak ada lagi suara siulan keluar dari mulutnya Malah sambil melangkah dia menutup jalan penciuman agar bau busuk itu tidak membuatnya kebelinger Ternyata semakin jauh dia melangkah ke jurusan kanan itu Semakin santar bau busuk menyebar Kalau saja niatnya tidak keras mau rasanya saat itu juga dia membalikan tubuh Metuseng pendekar yang tajam melihat ada beberapa bagian semak melukar di kiri kanan dan di sebelah depannya yang ranggas Tanda sebelumnya ada seorang atau mungkin juga binatang yang melewati tempat itu Agar lebih mudah bergerak, Wiro mengikuti saja bekas bagian-bagian rantingan atau semak melukar yang telah menguak Bekas yang telah dirambas orang ini akhirnya membawanya sampai pada suatu tempat yang penuh ditumbuhi keladi hutan Di antara pohon-pohon keladi hutan berdaun lebar itu pendekar 212 Wiro Sableng melihat sebuah buntalan besar kain kuning yang penuh dengan noda-noda merah Sepasang matu Wiro memandang tak berkedip pada buntalan kain kuning itu seolah-olah hendak berusaha menembus dan mengetahui apa yang ada dalam buntalan kain penuh noda merah itu Nafasnya mulai sesak karena sudah terlalu lama menutup jalan penciuman Matanya terus menatap buntalan kain yang menyang serang di antara batang-batang keladi hutan Kain kuning bernoda bercak merah Dan warna merah itu Bercak merah itu, desis Wiro Itu hampir pasti adalah bercak darah Dan buntalan itu Itulah sumber bau busuk yang kucium Entah mengapa saat itu tiba-tiba saja seng pendekar merasakan kuduknya menjadi dingin dan bulu tengkuknya mendadak ikut merinding Sepasang kakinya terasa berat ketika dilangkahkan mendekati buntalan kuning yang menyang serang di antara batang-batang keladi hutan yang besar-besar itu Wiro maju terus Sambil bergerak kedua matanya tak bisa lepas dari buntalan kain kuning Kira-kira hanya tinggal enam langkah lagi dari pohon-pohon keladi Tiba-tiba buntalan kain kuning merosot jatuh ke bawah Satu sosok kaki putih tapi penuh lumuran darah mencuat dari balik buntalan Murid sento gendeng keluarkan seruan tertahan Kedua kakinya seperti dipantek ke tanah sedang sepasang matanya membeliat Kaki manusia, desis Wiro tercekik dan tubuh bergetar Jari-jari tangan kanannya pulang balik mengusap mulut dan tengkuk berulang kali Jangan-jangan daerah ini sarangnya para dedemit, tengkuk seng pendekar tambah dingin Tapi apa iye-yea dedemit itu betul-betul ada Wiro malah balik bertanya pada dirinya sendiri Setelah mengusap matanya beberapa kali Wiro akhirnya mampu menguasai rasa takut yang mempengaruhi dirinya Lalu kembali melangkah mendekati buntalan kain kuning bernoda darah Tapi baru saja dia bergerak satu langkah, tiba-tiba semak belukar di samping kanan bergerne risik dan terkuak Wiro berpaling Tiga orang berpakaian seragam biru gelap Dua pemuda, seorang pemudi muncul, langsung mengurung seng pendekar Dua di puncak gunung merbabu setelah selesai mengimami Tiga orang muridnya bersembah yang subuh di ruang terbuka di bagian depan rumah kayu Orang tua yang berpakaian selempang kain putih itu memimpin pembacaan doa dan ditutup dengan membaca tasbih Kalau biasanya selesai sembah yang subuh si orang tua selalu menyuruh ketiga muridnya untuk melakukan latihan silat serta tenaga dalam Maka sekali ini dia memberi isyarat agar murid-muridnya tetap duduk di tempat mereka bersilah Murid-muridku, kalian bertiga dengarlah baik-baik Aku akan menceritakan sesuatu pada kalian Mengenai orang-orang gagah di zaman Nabi dan para sahabatnya Kiai tanya salah seorang murid yang bernama Jarod Orang tua yang dipanggil dengan sebutan Kiai menggeleng Kali ini tidak, Jarod Yang akan ku ceritakan padamu dan dua saudara seperguruanmu adalah mengenai mimpiku tadi malam Ah Kiai bermimpi rupanya yang bicara adalah satu-satunya murid perempuan yakni Sulindari Apakah Kiai bertemu dengan seorang dewi atau seorang periseng Kiai tersenyum, namun kemudian tampak wajahnya bersungguh-sungguh sehingga ketiga muridnya tak berani lagi mencoba bergurau Malam tadi dalam tidur aku bermimpi Seorang gadis yang tidak ku kenal datang menunggang kuda Gadis ini mengenakan pakaian aneh berwarna kuning Dia membawa sebuah bendera putih di tangan kanannya Tapi bendera putih itu penuh lumuran darah Gadis itu seperti hendak mengatakan sesuatu padaku Tapi justru saat itu aku terbangun, tiga murid terdiam tundukkan kepala Lalu yang sejak tadi diam yakni murid termuda bernama Rokonwangu berkata Kiai, kalau mimpi malam tadi itu yang membuat Kiai terganggu Bukankah dulu Kiai pernah mengatakan bahwa mimpi itu hanyalah bunga tidur yang tak layak dipercaya benar sekali Katamu itu Roko, sahut seng Kiai sambil tersenyum Sesaat kemudian senyumnya itu pupus Tapi mimpiku sekali ini datang sampai dua kali Ketika aku tidur lagi, mimpi itu muncul kembali Aku melihat kembali gadis berpakaian kuning aneh dan menunggang kuda itu Seperti tadi, di tangannya dia membawa sebuah bendera putih kecil yang berlumuran darah Kali ini dia sempat membuka mulut, berkata padaku Kiai, tolong saya Setelah berkata begitu dia pun lenyap Dan ceritaku tidak hanya sampai di sana Ketika aku bangun untuk kedua kalinya lalu keluar dari kamar dan melangkah ke bagian depan rumah Dalam kegelapan menjelang subuh aku melihat ada sesuatu yang bergerak di arah sana Seng Kiai menunjuk ke arah ujung kanan halaman rumah Di antara semak belukar itu aku melihat bayangan seekor kuda Lalu di atasnya ada penunggangnya Dan si penunggang ternyata gadis berpakaian kuning memegang bendera putih berdarah itu Dia memandang dengan paras sangat harap pertolongan Tepat seperti yang aku lihat dalam mimpi Ketika aku turun dari langkah ini untuk menghampirinya Kuda dan penunggangnya itu lenyap laksana kabut Mendengar penuturan guru mereka Tiga murid itu mau tak mau sama berpaling ke arah semak belukar yang tadi ditunjuk si orang tua Jarot dan Rokon Wengu merasa tercekat Sementara Sulindari merasakan seperti ada hawa dingin yang merayapi kuduknya Apakah Kiai mengenali siapa adanya gadis penunggang kuda itu? Atau mungkin pernah melihatnya sebelumnya bertanya Jarot Aku, memang aku rasa-rasa pernah melihatnya Tapi entah kapan dan dimana Sahut Seng Kiai Apa yang harus kami perbuat kalau begitu Kiai bertanya Sulindari Ada satu keandahan lain yang terjadi di gunung kediaman kita ini Murid-muridku, jawab orang tua itu Sejak beberapa saat lalu telingaku serasa menangkap suara siulan aneh di lareng gunung sebelah selatan Kalau ku katakan itu siulan manusia mengapa demikian santarnya hingga terdengar oleh ku lapat-lapat Jika ku katakan itu siulan setan pelayangan, aku tak pernah percaya ada setan di gunung merbabu ini Apalagi setan yang pandai bersiul Tiga orang murid itu mengulung senyum mendengar ucapan guru mereka Ketiganya memang tidak pernah mendengar suara siulan itu Namun mereka percaya, kesaktian yang dimiliki seng guru demikian luar biasanya hingga mampu menangkap suara yang begitu jauhnya Rokonu si murid termuda diam-diam merasa ada yang tersirat di balik penjelasan terakhir seng guru Maka dia pun berkata, jika dia memberi izin, kami bertiga siap untuk menuruni puncak merbabu Menyelidiki ke sekitar lareng sebelah selatan Memang itu yang aku ingini murid-muridku Pergilah menyelidik Jangan-jangan siulan yang ku dengar itu ada sangkut pautnya dengan mimpiku Mendengar kata seng guru ketiga murid yang sama mengenakan pakaian biru gelap itu segera berdiri Kami siap pergi kiai, kata jarot Seng kiai mengangguk Tiga murid itu pun lalu berkelebat Pergunakan ilmu lari masing-masing, melesat menuju ke lereng gunung sebelah selatan Dua pemuda dan satu gadis inilah yang kemudian menemui pendekar 212 wirosableng di lereng selatan gunung merbabu Yang pada saat itu tengah melangkah mendekati bungkusan kain kuning berbecak darah di mana mencuat satu kaki manusia Tiga untuk beberapa saat pendekar 212 wirosableng dan tiga orang muda di hadapannya itu saling berpandangan Lalu terdengar suara pekik suli dari ketika gadis ini kaget melihat kaki berlumur darah yang tersembul keluar dari buntalan kain kuning Dia kemudian mendekati kakak seperguruannya jarot lalu berbisik Kak jarot, ingat mimpi guru mengenai darah berbaju kuning aneh yang memegang bendera putih berlumuran darah Aku ingat sulim Justru saat ini juga aku ingin menyelidiki siapa adanya pemuda berambut gondrong di hadapan kita ini Dan apa hubungannya dengan bungkusan kain warna kuning itu habis balas berbisik Begitu jarot maju satu langkah mendekati Wiro lalu menegur secara sopan Kisana, siapa kau dan ada keperluan apa berada di tempat ini Wiro tak segera menjawab melainkan memandang ke arah sulindari Dan sesaat dia tampak terpesona melihat kecantikan seng darah Melihat saudara seperguruan mereka dipandangi secara senaknya seperti itu Baik jarot maupun rokon wengu merasa jengkel Yang punya diri malah sudah menegur dengan keras Orang bertanya tak kau jawab Apakah pelingamu Tuli Eh Wiro baru sadar? Sambil garuk-garuk kepala dan tertawa lebar dia berkata Harap dimaafkan, tentu saja aku tidak tuli Tapi harapkah suka mengulang pertanyaanmu tadi, sobat? Meski jadi tambah jengkel kini tapi jarot mengulangi pertanyaannya tadi Terangkan siapa dirimu dan apa yang kau kerjakan di tempat ini aku pengelana kesasar Dan apa yang ku kerjakan di sini hampir tidak beda dengan kalian bertiga Sama-sama heran melihat bungkusan kain kuning berlumur darah itu Lalu sama-sama tercekat melihat ada kaki yang menyembul dari bungkusan itu Kisana, kau sama sekali tidak menjawab pertanyaan kakakku menukas rokonudu Terangkan namamu dan mengapa terpesat ke tempat ini hem Wiro bergumam dan lagi-lagi menggaru kepalanya yang berambut gondrong Melihat caramu bertanya agaknya kau dan saudara-saudara seperguruanmu ini Tentunya bermukim di gunung merbabu ini Siapa guru kalian ditanya malah balik menanya suling dari jadi penasaran Ah, mohon maafmu sahabat Namaku buruk saja Wiro Sableng Aku berada di sini hanya kebetulan saja Seperti kataku tadi, pengelana kesasar Karena selama menjadi murid-murid kiai sakti di puncak merbabu ketiga muda mudi itu tidak pernah turun gunung Maka mereka tidak pernah mendengar siapa sesungguhnya si gondrong yang mengaku bernama Wiro Sableng itu Lalu, mengapa kau membuang bungkusan kuning itu di sana? Tanya Jarot pula Bungkusan kain kuning itu? Aku sama sekali tidak membuangnya Justru aku sampai kemari karena bau busuk yang ditebarnya Bungkusan itu sudah ada di sana ketika aku sampai di tempat ini Tiba-tiba Wiro sadar dan bertanya Ah, kalian bertiga apakah tidak mencium bau busuk yang keluar dari bungkusan kuning itu? Kami memang menciumnya Tapi kami punya obat untuk penangkalnya Jawab Sulindari pula Ah, gurumu tentu seorang berkepandayan tinggi Boleh aku tahu siapa nama beliau? Lalu kalian sendiri masing-masing bernama siapa kami anak-anak murid Kiai Joko Bening Aku Jarot, ini Sulindari dan itu Rokonu Menerangkan Jarot Astaga, kiranya kalian murid-murid orang tua sakti terkenal itu Nama besarnya pernah ku dengar dari mulut orang-orang rimba persilatan walau guru kalian jarang turun gunung Bukankah Kiai itu yang memiliki pukulan sakti bernama selangit tembus sebumi putus Tiga anak murid Kiai Joko Bening sama-sama kaget dan saling pandang ketika mendengar Wiro menyebut nama pukulan sakti yang memang dimiliki guru mereka dan yang saat itu tengah mereka rampungkan mempelajarinya Hai, siapa kita mari dilupakan dulu Aku ingin menyelidiki isi buntalan kain kuning itu Kalian mau ikut atau lebih suka jadi penonton ujar Wiro Kami ditugasi oleh guru, jadi kami harus turun tangan sendiri menjawab Rokonu Kalau begitu silahkan kau berjalan lebih dulu sobat, kata Wiro Seraya memegang bahu Rokonu Tapi sobat Rokonu tentu diam-diam merasa jerih Dia balas mendorong punggung Wiro Seraya berkata, kau saja yang memeriksa bungkusan itu, sobat Aku akan membantu melihat adik seperguruannya tampak ragu-ragu Kalau tidak mau dikatakan ngeri, jarot tanpa banyak menunggu segera melangkah mendahului Diikuti Wiro lalu suling dari di samping kiri bersama Rokonu Berada di depan bungkusan kain kuning yang basah oleh darah dan menyembulkan kaki putih mulus Sesaat keempat orang muda itu tertegun memandangi Aku hampir pasti ini kaki perempuan, bisik suling daripada Rokonu Jarot, tunggu apa lagi? Ayo cepat kau buka buntalan kain itu, berkata Wiro Entah mengapa mendadak saja Jarot merasa tubuhnya bergetar dan keluarlah keringat dingin Dia memberi jalan pada Wiro lalu berkata perlahan Sobat, kau saja yang membuka bungkusan itu Wiro garuk-garuk kepala namun akhirnya melangkah juga dan ulurkan kedua tangan Membuka bungkusan kain kuning berdarah Ketika bungkusan itu terbuka, apa yang menjadi isinya sungguh mengerikan untuk dipandang Wiro, Jarot dan dua adik seperguruannya sama-sama tersurut mundur dengan metel Terbelalak dan lutut gemetar Sulindari tak tahan lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan Perutnya seperti terbalik-balik dan dari mulutnya terdengar suara mau muntah berulang kali Gadis ini kemudian tersandar ke sebuah pohon dengan wajah pucat pasi seolah-olah habis melihat setan Gusti Allah, hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Jarot Di atas kain kuning itu bertumpukan potongan-potongan tubuh manusia bergelimang darah mengerikan Potongan kaki kanan sebatas lutut ke bawah saling tumpang tindih dengan potongan kaki kiri yang dipotong hanya tinggal bagian lutut sampai ke pangkal paha Lalu ada bagian perut sebatas pinggang Lalu potongan sepasang tangan serta bagian dada Terakhir sekali potongan kepala berambut panjang Potongan kepala inilah yang paling mengerikan karena jelas tampak bekas dicincang hingga hancur dan sulit dikenali Kedua telinganya pun putus Pada pergelangan tangan kiri tampak melingkar sebuah gelang perak berbentuk ukiran ulari yang sebagian tertutup oleh darah yang telah keseluruhan potongan-potongan tubuh itu berjumlah 11 potong Potongan-potongan tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan berkulit putih Tidak sepotong kain pun menutupi aurat yang teraniaya itu Karena telah membusuk dapat dipastikan mayat terpotong-potong itu telah sengaja dicampakan di tempat itu lebih dari satu hari lalu Wiro merasakan tenggorokannya kering dan lidahnya keluh Perempuan malang Siapa yang memperlakukannya sekejam ini? Desis murid sento gendeng dengan suara bergetar Dia berpaling pada ketiga murid Kiai Joko Bening Sulindari masih tersandar ke pohon Jarot dan Rokon Wangu masih terteguan membeliak seperti orang kena totok Wiro cepat-cepat membungkus potongan-potongan mayat itu dengan kain kuning kembali Saat itulah dia melihat sebuah benda berbentuk bulat berwarna keputihan tersepit di bawah salah satu potongan paha Ketika dipungut benda itu ternyata adalah sebuah giwang terbuat dari perak Tanpa terlihat oleh ketiga anak murid Kiai Joko Bening Wiro memasukkan anting-anting itu ke dalam saku pakaiannya Ini peristiwa pembunuhan yang harus diusut kata murid sento gendeng Tapi kita berkewajiban menguburkan mayat ini cepat-cepat Bagaimana ini Wiro garuk-garuk kepala? Tunggu terdengar suara jarot Kejadian ini harus dilaporkan dulu pada guru karena beliau yang menugaskan kami melakukan penyelidikan Lalu apa yang hendak kau lakukan tanya Wiro Potongan mayat harus di bawah ke puncak merbabu dan diperlihatkan pada Kiai Setelah melihat terserah apa yang akan diperintahkannya Wiro geleng-geleng kepala Mayat ini bukan kadanku bukan sanaku Apa yang hendak kau lakukan silahkan saja Lagi pula daerah ini adalah wilayah kediaman kalian Tapi bagaimana caramu membawanya dalam keadaan seperti itu? Busuk, menjijikan dan mengerikan jarot tak menjawab Dia melangkah mendekati sebuah pohon berbatang kecil sekitar pergelangan tangan Sekali pemuda ini menggerakkan tangannya bagian bawah batang pohon itu patah Begitu pohon tembang, sekali lagi jarot menghantam batang pohon di sebelah atas Kini dia mendapatkan sebuah potongan kayu Ujung kayu itu disusupkannya pada buntalan kain kuning berisi potongan mayat Lalu dia memberi isyarat pada Rokomudu Dua murid Kiai Joko Bening itu kemudian memanggu mayat dalam bungkusan kain kuning Sebelum meninggalkan tempat itu jarot berkata pada Wiro Kami tidak mengundangmu Tapi jika kau mau ikut ke tempat kami silahkan saja Wiro mengangguk Dia menunggu sampai sulindari melangkah dan berjalan di sebelah depannya Lalu baru mengikuti dari belakang Empat Kiai Joko Bening yang sejak malam tadi memang sudah punya firasat tidak enak Karena itu dia sengaja duduk menunggu di langkah depan tempat kediamannya di puncak gunung Merbabu Ketika melihat murid-muridnya muncul orang tua ini sipitkan kedua matanya Tidak menyangka mereka akan kembali secepat itu Apalagi dilihatnya jarot dan Rokomudu menggotong sebuah bungkusan besar kain kuning bercak merah yang menghampar bau busuk bukan kepalang Lalu dia melihat pula seorang pemuda bertubuh kekar Berambut gondrong berpakaian serba putih yang tidak dikenalnya Apa yang kalian temukan dan siapa pemuda ini bertanya seng Kiai Pendekar 212 Wirosa Bleng karena orang tidak langsung bertanya maka tidak menjawab dan hanya menjura saja member penghormatan pada orang tua itu Jarot dan Rokomudu menurunkan buntalan yang mereka gotong tepat di tangga rumah Sesuatu yang mengerikan Kiai Ujar Jarot Seraya mulai membuka buntalan kain kuning Mengerikan dan biadab sekali menyambung sulindari Dan ketika bungkusan kain kuning telah dibuka lebar-lebar Kiai Joko bening tampak terperangah Kedua matanya dipejamkan dan kepalanya ditengadahkan ke langit Tuhan, apa arti semua ini? Kami mohon petunjukmu ya Allah Terdengar suara seng Kiai setengah berbisik Lalu perlahan-lahan kepalanya diturunkan Kedua mati dibuka dan memandang pada murid-muridnya Jarot si murid tertua segera memberi penjelasan bagaimana mereka mula-mula menemui mayat terpotong sebelas itu Lalu pemuda ini menggami tangan gurunya Mengajak orang tua itu ke ujung rumah hingga terpisah cukup jauh dari lain-lainnya Di sini Jarot berbisik pada gurunya Ketika kami bertiga sampai di tempat buntalan ditemukan Pemuda berpakaian putih itu telah berada di sana Saya curiga Kiai Jangan-jangan dialah yang telah membuang buntalan itu Kiai Joko Bening melirik ke arah Wiro Sableng lalu menggelengkan kepala Aku tidak sependapat denganmu Jarot Jika memang dia yang membuang bungkusan berisi mayat terpotong-potong itu Pakainya pasti akan terkena noda-noda darah Bukti-bukti itu tak kulihat Pakaian putihnya bersih Lagi pula tidak mudah seorang diri membawa bungkusan mayat seberat itu ke atas gunung Paling tidak harus dua orang menggotongnya atau bisa juga seorang diri Tetapi dengan kuda Kau kenal siapa adanya pemuda itu dan mengapa dia mengikuti ke tempat kita ini Dia mengaku bernama Wiro Sableng dan Kiai Joko Bening memegang bahu muridnya Apa katamu Jarot? Katakan sekali lagi nama pemuda itu Wiro Sableng, Kiai, astaga Kiai Joko Bening memberi isyarat pada Jarot agar mengikutinya Lalu dia melangkah menghampiri Wiro Seraya berkata Apakah benar saat ini aku berhadapan dengan murid sahabatku Sinto Gendeng Pendekar besar bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro yang tidak menduga Seng Tiai mengenalinya hanya bisa menjura sekali lagi dan tertawa lebar Saya hanya murid seorang nenek buruk dan tidak mempunyai kepandayan apa-apa Kiai keliwat memuji Saya jadi rikuh menerima penghormatan dan pujianmu Kiai Joko Bening, Seng Tiai geleng-gelengkan kepalanya Lalu ulurkan tangan kanan dan tepuk-tepuk bahu kiri Wiro Sableng Uluran tangan, apalagi tepukan yang dilakukan bukanlah sebarangan karena disertai aliran tenaga dalam Sehingga tepukan itu mempunyai daya berat peluhan kati Jangankan bahu manusia, sebuah batu besar pun jika ditekan seperti itu akan amblas Ketika Seng Tiai mengulurkan tangannya Wiro merasakan adanya hawa dingin menyambar ke arahnya Maklumlah pendekar ini kalau uluran tangan itu disertai aliran tenaga dalam yang tinggi Dan ketika Seng Tiai mulai menepuk Wiro merasakan satu kekuatan dasyat menekan tubuhnya Kini murid yang Sinto Gendeng ini sadar kalau orang sengaja hendak menjajal dirinya Maka diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya ke bahu kiri Sewaktu Tiai Joko Bening hampir menyentuh bahu Wiro dia jadi terkejut Karena dari bahu yang hendak ditekannya itu ada hawa aneh keluar dan membuat tangan kanannya tergetar sampai ke siku Karena sudah tanggung, Tiai Joko Bening teruskan tepukannya Dia sempat menepuk bahu pemuda di hadapannya itu empat kali Namun tangannya mendadak terasa seperti ditimbun oleh gundukan es sehingga terasa dingin luar biasa Hampir kaku Cepat-cepat Tiai Joko Bening salurkan tenaga dalam berhawa panas hingga hawa dingin perlahan-lahan sirna Di luar orang tua itu tampak tersenyum Dalam hati dia menyadari Untuk dapat memiliki tingkat tenaga dalam yang sanggup menahan tepukannya seperti yang dilakukan Wiro tadi Murid-muridnya paling tidak harus belajar keras sekitar 5-7 tahun lagi Itu pun belum tentu sempurna Maka mau tak mau orang tua ini menjadi kagum pada pendekar satu ini Pendekar 212 Dulu ketika kau masih berusia 10 tahun Aku pernah menyambangi gurumu di puncak gunung gede Kami duduk di bawah sebatang pohon jambu dan terlibat dalam perang mulut Kami bertengkar besar mempertahankan keyakinan masing-masing Tak ada yang mau mengalah Kami bertengkar mulai dari tengah hari sampai menjelang sore Dan kau ingat apa yang kau lakukan saat itu Wiro berpikir mengingat-ingat Kejadiannya sudah lama sekali Kiai Saya tidak ingat Katanya menjawab Kiai Joko Bening tersenyum Saat itu dianggian kau naik ke atas pohon jambu Memetik dua buah jambu muda Satu persatu dua buah jambu itu kau lemparkan ke arah kami yang sedang bertengkar Dan tepat masuk ke dalam mulut gelurumu dan mulutku yang sedang berkoar-koar Kontan kami berdua menjadi bungkam membisu Malah hampir tercekik habis menceritakan hal itu Kiai Joko Bening tertawa gelak-gelak Tiga muridnya ikut tertawa pula sementara Wiro hanya garuk-garuk kepala lalu berkata Ah sungguh kurang ajar sekali perbuatan saya saat itu Kiai Kiai Joko Bening mengangguk Waktu kecil kau memang nakal sekali Wiro Tetapi apa yang kau lakukan terhadap kami saat itu mendatangkan kesadaran bahkan hikmah Ah mengapa bisa begitu Kiai Tanya Wiro tak mengerti Pertama hal itu membuat kami sadar bahwa sebagai tua bangka sudah bukan tempatnya lagi kami mengikuti hawa amarah dan berlaku tolol bertengkar seperti anak kecil Kedua hal itu membuktikan bahwa siapa saja yang tidak dapat mengontrol kemarahannya akan menjadi lengah hingga musuh bisa mencelakakan diri kita dengan mudah Buktinya seorang anak seusia 10 tahun seperti mu sanggup menyumpal mulut dua tokoh silat dengan jambu mentah Kembali Kiai Joko Bening tertawa gelap-gelap Setelah tawa gurunya reda, Jarod bertanya Kiai, bagaimana dengan potongan-potongan mayat ini? Seperti sadar, Kiai itu anggukan kepala Ini satu perkara besar yang tengah kita hadapi Dari gelang perak di lengan mayat aku bisa memastikan mayat ini bukan dari kalangan rakyat biasa Gelang perak berukir kepala ular seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada hubungannya dengan kalangan keraton atau istana Paling tidak dengan kadipaten Dan melihat keadaan potongan mayatku rasa manusia malang ini adalah seorang gadis Dari bentuk payudara dan perutnya aku yakin dia berada dalam keadaan hamil paling tidak 4-5 bulan Lalu apa yang harus kita lakukan? Kiai tanya Rukunowo Sebaiknya mayat ini cepat-cepat kita kuburkan saja Kiai Kasihan, arwahnya pasti tersiksa jika tubuh kasarnya berada dalam keadaan seperti ini Kata Sulindari pula Memang betul, menurut adat dan ketentuan agama jenazah seseorang harus cepat-cepat dikubur Tapi kita menghadapi hal yang luar biasa murid-muridku Satu perkara pembunuhan yang besar Mungkin melibatkan orang-orang besar pula Jenazah ini harus kita awetkan untuk beberapa lama sampai diketahui siapa dia adanya Lalu menyerahkannya pada keluarganya Sulindari, kau pergilah ambil bubuk cendana putih Mendengar itu Sulindari masuk ke dalam rumah sedang Kiai Joko Bening menanggalkan gelang parak berukir ular dari potongan lengan kiri dan menyerahkannya pada Rokunowo Seraya berkata, cuci gelang ini sampai bersih lalu serahkan padaku kembali Sulindari keluar membawa sebuah kotak kecil dari kayu berisi sejenis bubuk yang terbuat dari kayu cendana putih Kiai Joko Bening kemudian menebarkan bubuk putih itu di atas potongan-potongan mayat Bau harum menebar Bubuk putih itu bukan saja mematikan bau busuk tapi sekaligus juga mampu mengawetkan potongan-potongan jenazah sampai 5-6 minggu di muka Selesai menebar bubuk dan menyerahkan kotak kayu kembali pada Sulindari Kiai Joko Bening berkata Murid-muridku, mayat dipotong sebelas itu ditemukan di Gunung Merbabu, tempat kediaman kita Karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mengusut kejadian ini Pertama kita harus mengetahui siapa adanya gadis yang menjadi korban Kedua siapa pelaku pembunuhannya Dengan demikian kemungkinan orang menjatuhkan tuduhan terhadap kita dapat kita hindari Bagaimana caranya kami bisa melakukan semua itu Kiai Tanya Jarot Pertama tentu saja kalian bertiga harus turun gunung Ini satu kesempatan baik bagi kalian karena setelah bertahun-tahun berada di sini baru kali ini kalian mendapat kesempatan untuk meninggalkan Merbabu Berarti tugas dan pengalaman Kalian bisa mulai dengan menyerap kabar siapa keluarga yang kehilangan anak gadis mereka Jika kalian temui bahwa mereka kemari untuk menyaksikan mayat agar bisa dikenali Kiai Joko Bening berpaling pada Wiro Sableng dan bertanya Bagaimana dengan kau pendekar 212? Apakah akan melakukan penyelidikan pula Wiro mengangguk? Lalu berkata, saya punya dugaan bahwa korban seorang dari dunia persilatan paling tidak pernah belajar ilmu silat Hem, matamu tajam sekali Wiro Dari mana kau bisa mengetahui hal itu bertanya Kiai Joko Bening Pertama lengan kanannya Lebih besar dan lebih kukuh dari lengan kiri Berarti dia sering berlatih diri dalam ilmu golok atau pedang Kedua telapak tangan kanan Lebih kasar dari telapak tangan kiri Pertanda dia lebih sering mempergunakannya untuk latihan memukul Dan yang terakhir, kedua telapak kakinya tampak tebal karena lebih sering tidak memakai kasut Kiai Joko Bening mengangguk-angguk Dia berpaling pada ketiga muridnya Kalian boleh berangkat besok saja Dan kau Wiro, aku undang kau untuk menginap di sini agar kita bisa bercerita banyak dan bertukar pengalaman Sebenarnya selain berbahasa basi orang tua itu ingin menahan Wiro agar dapat melakukan latihan dengan murid-muridnya Namun dia agak kecewa ketika mendapatkan jawaban Terima kasih Kiai Saya harus minta diri saat ini juga Di lain waktu jika umur sama panjang saya akan menyambangi melagi di sini Lalu Wiro menjura dalam-dalam pada orang tua itu Dia juga menjura pada ketiga murid Seng Kiai Sesaat setelah Wiro berlalu, Rokonu bertanya Kiai, apa benar pemuda tadi seorang pendekar tokoh persilatan? Harap dimaafkan kalau di mati saya dia kelihatan seperti seorang pemuda konyol Gerak-geriknya aneh Sering menyeringai dan menggaru kepala seperti orang linglung Kiai Joko Bening tersenyum kecil Sambil rangkapkan kedua tangan di depan dada dia berkata Pertanyaanmu itu membuat aku mengungkapkan lagi satu rahasia hidup pada kalian Murid-muridku Apa yang kita lihat baik dan bagus di mata Belum tentu sebenarnya begitu Sebaliknya apa yang kita saksikan buruk mungkin sebenarnya bagus Begitu juga dengan wajah, sifat dan sikap seseorang Dan satu hal lagi murid-muridku Dunia ini memang penuh dengan keanehan Tinggal terserah pada kita Apakah kita bisa mempergunakan kemampuan otak dan pengalaman untuk mencerna keanehan itu Kalian semua telah memiliki kepandayan tinggi Silat luar dan silat dalam Tetapi soal pengalaman kalian harus banyak menempa diri Itulah sebabnya tadi ku katakan bahwa peristiwa ditemukannya mayat terpotong sebelas itu Membuat aku mengambil keputusan agar kalian turun gunung Setelah berkata begitu Kiyai Joko Bening keluarkan gelang perak ular yang tadi telah dicuci oleh Rokonu lalu diserahkannya pada Jarod Bahwa gelang perak ini Benda ini dapat dipergunakan untuk bukti bagi keluarga korban Jika kelakau dan saudara-saudaramu berhasil menemukan mereka Jarod mengambil gelang perak itu lalu memasukkannya ke dalam saku pakaian birunya Lima orang bercadar hitam dan menunggangi kuda besar itu berhenti tepat di bawah pohon nangkah hutan Sesuai perjanjanya akan bertemu dengan kedua orang itu di tempat tersebut Tapi dua orang itu sama sekali tidak kelihatan pangkal hidungnya Sementara langit sore tampak lebih cepat gelapnya karena mendung Sebentar lagi tentu turun hujan lebat Sialan Mana mereka itu orang di atas kuda memaki Lalu karena tidak sabaran dia pun berteriak Randu Tikil Dimana kalian baru saja gemat teriakan itu lenyap dalam rimba belantara Semak belukar di ujung kanan tersibak dan dua orang lelaki bertubuh kurus Mengenakan pakaian gomberang muncul Kami datang salah seorang dari keduanya cepat menjawab Ingat orang di atas kuda membentak Dalam pembicaraan jangan sekali-kali menyebut nama dan gelarku Pohon dan batu di rimba belantara ini bukan mustahil punya pelinga Untuk mendengar dan punya mulut untuk mengadu kami mengerti Jawab orang yang bernama Randu Dalam hati dia berkata Itu sebabnya dia mengenakan cadar Tidak seperti pertemuan sebelumnya Agaknya perbuatan busuk ini sudah mulai tercium orang luar Orang di atas kuda melemparkan sebuah kantong berisi uang yang segera ditanggapi oleh Randu Itu uang terakhir yang kalian bisa bagi dua Setelah ini kalian berdua harus tinggalkan daerah sekitar sini dan jangan berani kembali Sekarang katakan, ada apa kalian meminta untuk bertemu Yang menjawab adalah si kurus bernama Tikil Sejak satu minggu lalu ada dua orang pemuda dan seorang gadis muncul di beberapa tempat Mereka menanyakan apakah ada gadis silang atau diculik di daerah ini Lalu mereka juga memperlihatkan sebuah gelang perak berukir kepala ular Astaga! Gelang itu kata si penunggang kuda hampir berteriak Jadi gelang itu tidak sempat kalian amankan Celaka! Benar-benar celaka! Kenapa kalian bekerja begitu simbrono mohon maafmu? Kami tidak memikir sejauh itu Lagi pula saat itu ada orang datang hendak menemui dukun beranak itu Kami berkemas cepat-cepat dan pergi Celaka! Kalau begitu kalian berdua harus segera menemui Warok Kuto Aidem Minta dia untuk mencari ketiga pemuda itu dan membereskannya Kami rasa Warok Kuto Aidem sekalipun kami bantu tidak akan mampu menghadapi tiga pemuda itu Mereka ternyata adalah anak-anak murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu Celaka! Ini lebih celaka lagi Tapi, aku tak pernah mendengar Kiai itu punya murid Persetan tiga orang itu harus disingkirkan Aku tidak mengerti mengapa mereka yang justru kasak kusuk melakukan penyelidikan Tidak dapat tidak mayat yang kami buang di lareng Gunung Merbabu Pasti telah mereka temukan jawab tikil Kalau begitu kalian harus menemukan Datuk Kepala Besi Beritahu tokoh silat gelolongan hitam itu untuk membunuh ketiga anak murid Kiai Joko Bening Malam ini juga kalian bertiga harus berangkat ke tempat kediaman Seng Datuk di pantai selatan dari balik pakaiannya Orang di atas kuda mengambil sebuah kantong uang lagi dan melemparkannya pada randu Berikan uang itu pada Datuk Kepala Besi Dan ingat, setelah kalian bertemu dengan Seng Datuk, kalian harus melenyapkan diri Aku tidak ingin bertemu lagi dengan kalian Apapun alasannya Kalian mengerti kami mengerti Namun mohon uang bekal kami ditambah Soalnya kalau kami pergi dari sini, kami belum tentu akan dapat pekerjaan dengan cepat Lalu bagaimana kami memberi makan anak istri kami, sialan, kalian hendak memerasku hardi si penunggang kuda bercadar Ternyata kalian tidak bisa ku percaya kami berdua mana berani memerasmu Yang menjawab adalah randu Soal kepercayaan dan kesetiaan kami tidak perlu diragukan Yang kami khawatirkan justru si dukun beranak itu orang di atas kuda jadi terkesiap mendengar kata-kata randu Ucapannya mungkin ada benarnya, katanya dalam hati Lalu dia mengeluarkan sebuah kantong lagi dan melemparkannya pada randu Ambil dan pergi Jangan kembali-kembali lagi terima kasih Ucap randu sambil menyambut kantong yang dilemparkan lalu dia memberi syarat pada tikil Kedua orang ini segera menyeruak di balik semak pelukar dan lenyap Di atas hutan langit semakin mendung Gelegar guntur terdengar di kejauhan disambut oleh kerlapan kilat Si penunggang kuda segera putar binatang tunggangannya dan dengan cepat tinggalkan rimba belantara itu Enam istriku, kata Tumenggung Brojo menggolo pada istrinya yang duduk terbatuk-batuk di kursi besar di ruang tengah gedung kediaman mereka yang terletak di bagian selatan kota raja Sudah hampir seminggu putri musim Tomurni belum juga kembali dari tempat kediaman guru silatnya Apakah aku perlu menyuruh orang untuk menjemputnya? Surti Retno Ning Sih Seng istri terbatuk-batuk beberapa kali lalu membuang dahaknya ke sebuah tempolong Sudah sejak dua tahun ini perempuan itu menderita batuk seperti itu Berbagai obat telah diminumnya Berbagai orang pandai mulai dari dukun sampai ahli pengobatan dari istana coba mengobatinya tetapi sia-sia saja Badan perempuan yang dulu gemuk montok itu berangsur-angsur menjadi kurus Dalam waktu dua tahun tubuhnya boleh dikatakan hanya tinggal kulit pembalut tulang Wajahnya pucat Sinto Murni adalah anak satu-satunya kedua suami istri itu Tumenggung Brojo menggolo kawin dengan Surti Retno Ning Sih dalam usia yang agak lanjut Yaitu 45 tahun sedang Seng istri yang pada waktu itu adalah seorang janda berusia 43 tahun Dan mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya yang terdahulu Di usia Seng Tumenggung yang hampir 60 maka anak klerinya yaitu Sinto Murni telah menjadi seorang gadis yang mewarisi kecantikan dan kebagusan tubuh ibunya di masa muda Dan tentang gadis itulah kini yang tengah dibicarakan kedua suami istri itu Jika anak itu memang tengah digemleng untuk mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi Sebaiknya kita tidak usah mengganggu dan memanggilnya pulang Tapi terus terang sejak satu mingguan ini aku terus teringat padanya Bahkan sampai memimpikan anak itu Aku khawatir, jangan-jangan umurku ini hanya tinggal beberapa saat saja Ada baik ya kau memanggilnya segera pulang Suamiku, kalau begitu segera akan ku kirim orang menjemputnya Kata Tumenggung Brojo menggolo pula Kuharap kau jangan menyebut-nyebut soal memati itu Retno Sakitmu memang sulit disembuhkan Tapi percayalah satu ketika kau akan sehat kembali Seng Tumenggung lalu berdiri Dia melangkah ke samping gedung besar Sesaat tegak seperti termenung di situ sebelum akhirnya menuju ke belakang untuk memanggil pengawal Keesokan harinya, pagi-pagi sekali seorang lelaki bertubuh langsing berkulit coklat pekat datang dengan diantar oleh seorang pengawal Dialah Sang Kolopratolo Guru Silat Sinto Murni Seorang yang ikut menjadi tokoh silat istana karena kepandainya yang tinggi dan dekatnya hubungannya dengan Tumenggung Brojo menggolo Seng Guru langsung diantar ke ruangan di mana Tumenggung berada bersama istrinya Setelah menjura memberi hormat pada kedua suami istri itu dan dipersilakan mengambil tempat duduk Sang Kolopratolo segera membuka mulut Tumenggung terus terang saya heran ada utusan yang hendak menjemput Putri Tumenggung Sinto Murni Padahal Putri Tumenggung itu telah mohon diri dari tempat saya tiga hari yang lalu Sesuai keterangannya dia berkata akan langsung pulang Apakah dia belum sampai kemar itu Tumenggung Brojo menggolo menggeleng lalu saling pandang dengan istrinya Jelas ada bayangan rasa khawatir pada wajah perempuan yang pucat dan sakit-sakitan itu Saya takut sesuatu terjadi dengannya Katarat noningsih dan air match langsung saja meluncur ke pipinya yang cekung Jangan-jangan ada orang jahat yang melakukan sesuatu terhadapnya Menculiknya Menyekapnya di satu tempat Sulit hal itu bisa terjadi dan ayu retno Sahut Sang Kolopratolo Dengan tingkat kepandayan yang dimilikinya sekarang tidak sembarang orang mampu berbuat yang bukan-bukan terhadapnya Selama Sintomurni berada di tempat kediamanmu Apakah Sampuan melihat ada kelainan-kelainan pada diri anak kami itu bertanya Tumenggung Brojo menggolo Maksud Tumenggung balik bertanya Sang Kolopratolo Maksudku mungkin sebagai gurunya Sintomurni lebih terbuka terhadapmu daripada kami Mungkin ada sesuatu yang menjadi unek-unekannya atau yang menggelisahkannya Misal siapa tahu dia berselisih atau sedang marahan dengan pemuda kekasihnya yang bernama Damar Bintoro itu Sahut Tumenggung pula Tidak tampak tanda-tanda apa-apa Tumenggung Juga tidak pernah dia mengatakan suatu ganjalan pada saya Kalau begitu kemana perginya anak itu tanya Tumenggung Brojo menggolo seraya memandang pada istrinya yang tengah mengusut air mata Kita harus mencari tahu di mana dia berada, suamiku, berkata Retnon Lengsi Tentu, tentu saja Aku akan memerintahkan para bawahanku Bahkan aku sendiri yang akan turun tangan Dan Sang Kolopratolo, aku minta kau juga melakukan pencarian Itu memang tugas saya, Tumenggung, sahut guru silat itu Tujuh DJ Aerote memperhatikan sejenak danau kecil di hadapannya lalu memandang berkeliling Akhirnya murid tertua Piyai Joko Bening dari Gunung Merbabu ini berkata Walaupun mengeluarkan biaya tapi bermalam di penginapan lebih baik dari berkemah di tempat ini Terutama bagimu Sulindari, aku tidak takut berkemah di alam terbuka di tepi danau ini Apa yang kau khawatirkan kakak Jarot bertanya Sulindari sambil mempermainkan gelang perak berukir kepala ulari yang dikenakannya di lengan kirinya Seperti diketahui gelang itu adalah gelang yang ditemukan pada lengan kiri mayat tertotong sebelas Karena tak mau dianggap pengecut akhirnya Jarot menyetujui usul kedua adik seperguruannya untuk bermalam dan berkemah di tempat itu Kalian mengusulkan maka kalian yang harus mencari kayu untuk perapian, kata Jarot pula Dalam waktu singkat Sulindari dan Rokonu telah mendapatkan kayu api yang diperlukan Begitu malam turun api unggun segera dinyalakan Lalu ketiganya melakukan semah yang dengan Jarot sebagai imam Pada saat menjelang akhir semah yang Jarot mendengar suara mencurigakan di balik semak tak melukar tak jauh dari perkemahan Suara itu juga terdengar oleh kedua orang adik seperguruannya yang membuat ketiganya jadi kurang husuk melakukan sembahyang Begitu memberi salam Jarot segera berpaling pada kedua adiknya dan berbisik Kalian mendengar suara mencurigakan itu baik Rokonu maupun Sulandari sama-sama mengangguk Aku punya firasat gerak-gerak kita tengah diintai seseorang, kata Jarot Dia memandang berkeliling, tak ada gerakan, tak ada suara Tapi itu hanya beberapa ketika karena tiba-tiba sekali kemudian terdengar suara orang menegur lantang merobek kesunyian malam Dua pemuda satu pemudi di perkemahan, apakah kalian murid-murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu dengan gerakan tenang tiga orang di tepi danau berdiri Mereka sama palingkan kepala ke arah kegelapan di jurusan mana tadi datangnya suara menegur Siapakah yang bertanya menyahuti Jarot? Keluarlah dari kegelapan agar kami bisa mengenalimu terdengar suara mendengus Lalu semak melukar di samping kanan tersibat dan seorang lelaki muncul melangkah mendekati api unggun Tiga murid Kiai Joko Bening berpaling Sungguh aneh bagi mereka Jelas-jelas orang yang tadi menegur lantang suaranya datang dari sebelah kiri Bagaimana kini tau-tau muncul dari sebelah kanan? Orang ini memiliki ilmu seperti yang dikatakan guru Ilmu memindahkan suara Dia berada di sebelah kanan tapi suaranya muncul di sebelah kiri Begitu Jarot membatin Dan bersama adiknya dia memandangi sosok tubuh yang kini tegak dekat api unggun itu Orang ini memiliki kepala botak plontos tampak berkilat-kilat terkena cahaya api unggun Dia mengenakan sehelai celana hitam sebatas lutut Di sebelah atas dia bertelanjang dada Sehelai kain hitam menyerupai selendang dililitkan di leharnya Berada dalam kegelapan dan sebagian tubuh serta wajah orang ini tampak angker Aku sudah keluar dari tempat gelap Sekarang apakah kalian mengenal ikutannya si botak seraya bertolak pinggang? Kami tidak mengenali siapa dirimu kisanak sahut Jarot dengan polos Si botak tertawa Kalian tidak kenal aku, tapi aku kenal siapa kalian Bukankah itu hebat? Kembali si botak ini tertawa Dia membungkuk mengambil sebatang kayu sebesar lengan yang jadi penyala api unggun Kayu besar itu tiba-tiba dihantamkannya kuat-kuat ke kepalanya yang botak Keraat Bukan kepalanya yang pecah atau remuk Tapi kayu api itu yang patah berketing-keting Kepalanya yang botak Jangankan luka, lecet sedikit pun tidak Tiga murid Kiai Joko Bening yang baru saja turun gunung Tentu saja tercengang kagum melihat hal itu Malah Rokonu sempat berseru Hebat luar biasa si botak tertawa mengekeh Baru itu saja kalian sudah terlongong-longong Padahal itu belum seberapa katanya Lihat ini si botak berseru Lalu dia berlari dengan kepala ditekuk ke arah sebatang pohon besar di tepi danau Kepala dan batang pohon beradu keras Seperti tadi terdengar suara keraak keras sekali Batang pohon hancur dan pohon itu kemudian tumbang dengan mengeluarkan suara mengemuruh Jarot, Sulindari dan Rokonu Sama ternganga dan saling pandang Namun Jarot diam-diam bertanya-tanya dalam hati Apa sebenarnya tujuan si botak tak dikenal itu Memperagakan kehebatan kepalanya yang sanggup menghancurkan batang kayu Malah menumbangkan pohon Kisanak yang memiliki ilmu hebat Kami benar-benar mengagumi kehebatanmu Kalau kami boleh bertanya siapakah kisanak ini bertanya Jarot Si botak tertawa panjang sambil mengusap-usap kepalanya yang botak Dunia perselatan mengenal aku dengan gelar datuk kepala besi Puluhan tahun aku menjadi raja-deraja daerah selatan Baik Jarot maupun dua saudara seperguruannya memang belum pernah mendengar gelar itu Gurunya pun tak pernah menceritakan tentang manusia satu ini Tapi untuk menyenangkan hati si botak Jarot berkata lagi Ah, ternyata gelarmu pun hebat sekali kisanak Kami senang dapat mengenal orang berkepandaian tinggi sepertimu Bagus, bagus Anak muda kau bicara sopan dan sikapmu baik terhadapku Itu mengurangi hukuman yang bakal aku jatuhkan terhadap kalian Dan bertiga hukuman ujar Jarot dan rokon wengu hampir bersamaan Hukuman apa maksudmu kisana kalian bertiga telah melakukan satu dosa besar Membunuh seorang gadis, memotong-motong mayatnya lalu membuangnya di lereng merbabu astaga seru Jarot Justru guru kami Kiai Joko Bening memerintahkan kami turun gunung untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan yang kejitu Kau pandai bersilat hidah dan berani berdusta terhadapku Aku menuduh bukan hanya asal gembreng Aku punya bukti ayo katakan dari mana gadis satu ini mendapatkan gelang perak berkepala Ular itu sulineri terkejut dan seperti sadar pegangi gelang di lengan kirinya Lalu dia cepat-cepat membuka mulut Gelang ini memang milik korban pembunuhan itu Guru ku sengaja mengambilnya dan diberikan pada kami untuk bahan mencari bukti siapa adanya gadis itu Dan siapa pembunuhnya siapa bisa percaya pada ucapan dan keterangan kalian sahut datuk kepala besi Seperti aku bilang tadi hukuman untuk kalian bertiga akan ku peringan sedikit Kalian dua pemuda tetap akan ku bunuh sedang gadis ini ku beri ampun Tapi dengan syarat harus ikut aku ke tempat kediamanku di pantai selatan Mendengar ucapan datuk kepala besi itu tiga murid Kiai Joko Bening serta merta tegak berpencar Kami tidak melakukan pembunuhan Tuduhanmu tidak berdasar teriak rokonudu Manusia bota ini hanya mencari-cari dalih Tujuan sebenarnya adalah hendak berbus jahat terhadapku Berkata suling dari datuk kepala besi tertawa Sejak semula sesuai dengan pesan si pemberi uang Dia sudah bertekad untuk membunuh tiga murid Kiai Joko Bening itu Namun dia sama sekali tidak menduga kalau murid yang perempuan ternyata adalah seorang yang cantik jelita Begitu melihat hatinya langsung terpikat dan nafsu bejatnya menggelegak Gadis cantik, mana ada niat di hatiku hendak berbuat jahat terhadap dirimu Justru aku membawamu ke pantai selatan untuk ku jadikan permaisuriku Ha, ha, ha manusia tidak tahu diri bentak sulandari Kehebatan ilmumu memang membuat aku kagum Tapi tampangmu yang buruk hanya cukup pantas jadi ganjalan roda pedati Gadis cantik, kalau bukan kau yang menghinaku seperti itu Pasti sudah kurobek mulutnya sepasang metu datuk kepala besi berkilat-kilat Dia berpaling pada jarot dan roh kunudu Apakah kalian sudah siap menerima kematian kami tidak bersalah Jika kau berniat jahat kami terpaksa membelah diri sahut jarot Kakak jarot tiba-tiba sulandari berseru Jangan-jangan si botak ini yang telah membunuh dan mencincang gadis yang mayatnya ditemukan di lareng merbabu itu bisa jadi Kalau tidak mengapa dia bisa tahu siapa pemilik gelang di lengan kirimu itu menyahut jarot Mendengar kata-kata sulandari dan jarot itu datuk kepala besi menggereng Mukanya mengelam dan rahangnya menggembung Sesaat kemudian tubuhnya melesat ke arah jarot, langsung melancarkan satu serangan berupa jotosan dras ke arah dada si pemuda Jarot mainkan ilmu silat yang dipelajarinya dari Kiai Joko Bening Tubuhnya berkelebat dalam satu gerakan mengelak yang gesit Lalu dia berusaha membalas Karena merasa tidak ada silang sengketa dengan si botak itu Sebagai seorang pemuda yang berhati polos jarot tak mau membalas dengan sepenuh hati Dia hanya berusaha menggaet kaki lawan agar lawan jatuh tergelimpang Tapi serangan itu terlalu empuk bagi tokoh silat kelolongan hitam dari pantai selatan itu Dengan satu gerakan berputar yang aneh, datuk kepala besi melompat dan tahu-tahu sudah berada di atas jarot Tangan kanannya mengempelang ke arah kepala pemuda itu Sekali hantaman itu mengenai sasarannya kepala si pemuda pasti akan pecah, paling tidak rengkah Jarot memiliki ketenangan yang mengagumkan Sambil merunduk dia miringkan kepala Begitu pukulan lawan lewat di samping pelipisnya dengan satu gerakan cepat Dia berhasil menangkap lengan datuk kepala besi dengan kedua tangannya Lalu membetotnya keras-keras hingga tubuh si botak itu terlontar ke bawah siap menghunjam tanah Datuk kepala besi kaget dan marah ketika dapatkan dirinya sempat ditarik lawan seperti itu Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dia hanya mengikuti arah tarikan lengan jarot Tapi begitu jaraknya berada lebih dekat sikut kanannya tiba-tiba menusuk ke arah tulang-tulang iga si pemuda Keraat Terdengar suara patahnya dua tulang iga kanan disertai peki kesakitan keluar dari mulut jarot Tubuh pemuda ini terhuyung ke belakang beberapa langkah Sambil pegangi tubuhnya yang cedera murid Kiai Joko Bening ini berusaha mengimbangi diri agar tidak jatuh Saat itulah datuk kepala besi datang dari depan berlari kencang dengan kepala merunduk Laksana banteng menanduk Jarot yang sudah melihat sendiri kehebatan serta keganasan kepala manusia itu dalam keadaan menahan sakit Segera salurkan tenaga dalamnya penuh ke tangan kanan Begitu kepala seng datuk tinggal satu langkah dari hadapannya maka tinjunya dihantamkan sekeras-kerasnya ke kepala lawan Buuk Kepala botak itu terdongat ke atas Tubuh datuk kepala botak terjajar dua langkah Tapi seng datuk sendiri tampak tertawa lebar seolah-olah jotosan yang keras itu hanyalah satu usapan belaka Kepalanya sama sekali tidak cedera Sebaliknya Jarot terlempar empat langkah, jatuh di tepi danau Kepalan tangan kanannya lecet dan tangan itu menjadi kaku sakit sampai sebatas bau Selagi Jarot mencoba bangkit dalam keadaan kesakitan seperti itu Datuk kepala besi mendatangi dengan melompat Kaki kanannya dihunjamkan ke bagian bawah perut si pemuda Jarot berusaha menggulingkan tubuh menghindari injakan yang dapat membuatnya cacat seumur hidup itu bahkan menemui ajal Namun dua tulang iga yang patah dan tangan kanan yang cedera berat membuat gerakannya menjadi lamban hingga tak sanggup selamatkan tubuhnya dari injakan kaki lawan Di saat yang kritis itu tiba-tiba berkelebat dua bayangan disusul dengan menerunya dua rangkum sinar kebuah yang dasyat Datuk kepala besi berseru kaget ketika merasakan tubuhnya seperti ditabrak dua batu besar Lalu ada dua gelungan asap kebuah mencirat tubuhnya Yang satu menarik ke atas dan satu lagi membetot ke bawah siap membuat badannya tersobek-sobek dan terkutung putus Pukulan selangit tembus sebumi putus seru datuk kepala besi Dia memang pernah mendengar ilmu pukulan yang dimiliki Kiai Joko Bening itu namun tidak menduga sedemikian dasyatnya Cepat-cepat tokoh silat gelulungan hitam dari selatan ini kerahkan tenaga dalamnya lalu menghantam dengan kedua tangan, satu ke atas satu ke bawah Setelah itu dia buru-buru jatuhkan diri dan bergulingan di tanah beberapa kali, lalu bangkit dengan cepat dan menghantam ke depan Memang inilah salah satu care untuk menghindar dan menyelamatkan diri dari pukulan sakti tadi Rokonu dan Sulinari terbelalak ketika melihat bagaimana pukulan sakti yang selama bertahun-tahun mereka pelajari di puncak gunung Merbabu ternyata tidak sanggup merobohkan lawan Hanya ada satu dari dua kemungkinan Lawan memang sangat tangguh atau tenaga dalam dan ilmu pukulan yang mereka kuasai belum mencapai tingkat yang dapat diandalkan Namun keduanya masih bisa merasa lega karena pukulan-pukulan yang tadi mereka lepaskan sanggup menyelamatkan kakak seperguruan mereka dari injakan maut Datuk Kepala Besi Di hadapan mereka Datuk Kepala Besi tampak komat kamit, lalu menyeringai sambil usap-usap kepalanya yang botak Bagus, kalian berdua mau ikut-ikutan mampus Gadis cantik, aku nasihatkan padamu agar menjauh dari kalangan pertempuran Jika sabarku hilang aku tidak segan-segan membunuhmu sekaligus Seng Datuk mengancam Sulidari tidak merasa jerih Malah ia menyahuti, kepala botakmu itu sudah saatnya ditanggalkan dari leher Seng Dara lalu berbisik pada adik seperguruannya Roko, kita harus menyerang dan bertahan dengan pukulan sakti tadi Itu pukulan paling tinggi yang kita miliki Jangan beri kesempatan dia menyerudukan kepalanya Begitu dia maju kau menghantam ke arah kepalanya, aku ke arah badan lalu cepat-cepat menghindar Sebelum dia bergerak kita harus kembali menghantam aku menurut katamu saja, sulim Awas Bangsat itu hendak menyerang kembali Rokon Wengu berseru ketika dilihatnya Datuk Kepala Besi menyerbu ke arahnya dengan kepala botaknya menyeruduk lebih dahulu Untuk menghadapi serangan ganas itu kembali dua murid Kiai Joko Bening itu lepaskan pukulan selangit tembus sebumi putus Tetapi sekali ini keduanya tertipu Karena begitu mereka menghantam ke depan, lawan yang diserang tiba-tiba lenyap Lalu dari samping ada suara meneru Sulim dari berpaling dan berteriak ketika melihat Datuk Kepala Besi tahu-tahu sudah berada dekat sekali di belakang Rokon Wengu dan siap menuburkan kepala besinya ke punggung adik seperguruannya itu Rokon Awas punggungmu teriak sulim dari Sadar bahaya mengancamnya dari belakang Rokon Wengu cepat melompat ke depan sambil lepaskan satu pukulan bertenaga dalam tinggi Tapi celaka tangan yang siap memukul itu sempat tercekal tangan kanan Datuk Kepala Besi Sementara kepala botaknya tetap terus meneru menyeruduk ke punggung Rokon Wengu Tak ada jalan lain bagi sulim dari Untuk menyelamatkan adik seperguruannya itu gadis ini langsung melompati tubuh Datuk Kepala Besi Kedua tangannya mendorong bagian bahu dan pinggang seng Datuk Sulim dari memang berhasil menyelamatkan Rokon Wengu Namun kini dia yang masuk ke dalam perangkap lawan Begitu tubuhnya terdorong keras ke samping Datuk Kepala Besi cepat menangkap salah satu tangan gadis itu Keduanya jatuh saling tumpang tindah dan terguling beberapa kali Ketika gulingan itu berhenti dan sulim dari berusaha bangun dengan cepat sambil memukul dada Datuk Kepala Besi Baru gadis ini menyadari bahwa sekujur tubuhnya telah kaku, tangannya tak bisa bergerak Ternyata sewaktu terguling-guling tadi Datuk Kepala Besi sempat menotok tubuhnya Ha, ha, ha Di atas tanah saja kau sudah menunjukkan kehebatanmu berguling-guling Di atas ranjang kau pasti lebih hebat dan binal Datuk Kepala Besi tertawa bekakakan Manusia bejat Lepaskan totokanku Jika kau laki-laki mari bertempur sampai seribu jurus teriak sulim dari Datuk Kepala Besi kembali tertawa mengekeh Kau sanggup melayaniku sampai seribu jurus Ha, ha, ha Gadis hebat Tunggulah, kita nanti akan bertempur di atas ranjang Ha, ha, ha Manusia keji Mulutmu pantas dirobek satu suara membentak Itulah suara Rokonwengu yang saat itu langsung menyerbu dengan satu cakaran kilat ke arah mulut Datuk Kepala Besi Seng Datuk anggap remeh serangan ini Dia julurkan kepalanya Cakaran Rokonwengu menyambar tepat pada bagian atas kepala Tapi dia seperti mencakar benda licin dan ketika tubuhnya terpuntir akibat dorongan bobot badannya sendiri Pemuda ini tidak sanggup mengelakkan jotosan yang dilepaskan lawan ke arah lambungnya Rokonwengu mengeluarkan suara seperti muntah Tubuhnya mencelat hampir dua tombak, jatuh terkapar di tepi danau Sebagian tubuhnya, sebatas punggung sampai kepala malah masuk ke dalam air membuatnya megap-megap dan sulit bernafas Dengan susah payah pemuda ini berusaha menyeret tubuhnya sendiri keluar dari air Dia berhasil melakukan itu tetapi untuk berdiri ataupun duduk tak sanggup dilakukannya Perutnya yang kena di jotos lawan seperti pecah mendenyut sakit bukan kepalang Di bagian lain jarot tampak terbujur mengerang kesakitan Tangan kanannya yang cedera berat membuatnya tak sanggup berdiri Datuk kepala besi berdiri bertolak pinggang Kini membunuh kalian berdua semudah membalikan telapak tanganku Katanya seraya memandang pada Rokonwengu lalu pada jarot Tapi, sebelum kalian menghadap malaikat maut Aku ingin menyuguhkan satu hiburan luar biasa Bagi kalian berdua apa yang hendak kau lakukan Dan manusia jahat teriak sulindari Ah, gadisku cantik Kau cepat sekali bertanya Itu tanda hatimu sudah jadi satu dengan hatiku Ha, ha, ha Kau tenang-tenang sajalah Sebentar lagi kau akan ku bawa ke sorga Datuk kepala besi Terkutuk kau jika berani menyentuh adik seperguruanku Berteriak jarot dari tempatnya terbujur Datuk kepala besi melangkah ke tempat jarot terkapar Lalu membungkuk dan bertanya Anak muda, pernahkah kau melihat tubuh gadis itu tanpa pakaian bangsat? Kau benar-benar terkutuk Kau dajal teriak jarot Datuk kepala besi tepuk-tepuk muka jarot lalu tinggalkan pemuda itu Dia pergi mendapatkan Rokonwengu dan di sini mengajukan pertanyaan yang sama Iblis Kau iblis bukan manusia desis Rokonwengu Datuk kepala besi menyeringai lebar Kini dia melangkah mendekati Sulindari Lalu duduk di samping si gadis dan mulai mengusap-usap wajah Sulindari Jahanam terkutuk teriak Sulindari Dia berusaha menggigit tangan lelaki itu tapi tak berhasil Jarot dan Rokonwengu sama-sama berusaha untuk dapat berdiri guna menolong saudara seperguruan mereka itu Tapi keduanya tidak mampu bergerak apalagi berdiri Gadisku cantik, jangan terlalu memaki Saat ini kau anggap aku jahanam Sebentar lagi kau tak akan mau ku tinggalkan lagi Kau akan lengket kemana aku pergi Ha, 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 ha Datuk kepala besi tertawa panjang Ketika tawanya berhenti dia berkata Gadisku cantik, aku akan membuka celanaku Setelah itu aku akan membuka pakaianmu Nahka suka bukan habis berkata Begitu si kepala botak ini benar-benar membuka celana hitamnya Sulindari berteriak keras ketika melihat Datuk kepala besi tanpa pakaian Sama sekali kini membungkuk menedui tubuhnya dengan nafas memburu Gadis ini kembali berteriak ketika Seng Datuk merenggut robek baju birunya dengan kasar Tiba-tiba nafas Seng Datuk yang memburu seperti tertahan Beberapa langkah di hadapannya Dekat semak belukar dia melihat satu benda hitam bergerak-gerak Ketika diperhatikannya ternyata benda hitam itu adalah sehelai celana hitam Dia berpaling ke kiri, ke tempat di mana dia melemparkan celana hitamnya tadi Celana itu ternyata tak ada lagi di situ Itu pasti celanaku, desis Seng Datuk Kenapa bisa menyangkut di semak belukar sana? Aneh celana hitam yang tergantung di antara semak belukar itu Terus bergoyang-goyang dalam kegelapan malam Kurang ajar Apa ada setan yang berani mempermainkanku Datuk Kepala Besi memandang lagi berkeliling Jarot dan Rokon Wengu dilihatnya masih terbujur di tempat semula Gadisku, gadisku Kau bersabarlah sebentar berkata Datuk Kepala Besi sambil mengusap dada sulindari Ada makhluk yang berani mempermainkanku Datuk Kepala Besi berdiri lalu melangkah mendekati semak belukar Hanya tinggal beberapa langkah saja lagi dari celananya yang tergantung bergoyang-goyang itu Tiba-tiba celana itu berkelebat lenyap Selagi dia memandang berkeliling keheranan mencari-cari kemana lenyapnya celana hitam itu Tiba-tiba sesuatu menyambarnya Ternyata celananya sendiri Keparat Datuk Kepala Besi coba menangkap celana itu Tapi seperti seekor ular tiba-tiba celana itu melesat ke bawah Salah satu ujung kaki celana mematuk ke bawah perutnya Dan terdengarlah jeritan Datuk Kepala Besi Dia tegak terbungkuk-bungkuk sambil pegangi bagian bawah tubuhnya Di saat yang sama terdengar suara orang tertawa, gundoh jelek Apakah burung kakak tuamu dipatuh kodok? Ha, ha, ha Bangsat minta mati Siapa yang berani mempermainkanku mentah Datuk Kepala Besi marah sekail? Aku si pemilik kodok terdengar jawaban yang disusul oleh suara tawa bergelak Suara tawa itu datang dari bawah pohon di tepi danau Ketika Seng Datuk berpaling ke arah situ Dilihatnya tegak bertolak pinggang seorang pemuda berpakaian putih Memegangi celana hitamnya yang rupanya telah diikat dengan sehelayakar gantung Saking marahnya Datuk Kepala Besi melangkah cepat ke arah pemuda itu Wow, wow, Datuk jelek Kau tambah jelek kalau berjalan tanpa pakaian Ini, pakai dulu celanamu yang bau busuk Ini pemuda di bawah pohon lalu lemparkan celana hitam yang dipegangnya Delapan lemparan celana itu ternyata bukan lemparan biasa Datuk Kepala Besi terkejut sekali ketika tiba-tiba sepasang kaki celana Laksana dua buah tangan menelikung lehernya seperti hendak mencekik Sambil memakisi botak ini angkat kedua tangannya ke atas lalu beret Celana itu robek panjang di bagian tengahnya Seng Datuk campakan celana hitamnya ke tanah Lalu sambil mengereng dia mendatangi pemuda yang tegak di depan pohon Sebenarnya kalau dia mau berpikir, jelas orang telah mempermainkannya Dan hal itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari dirinya Tapi saat itu Datuk Kepala Besi benar-benar diselimuti kemarahan hingga otaknya mana mampu berpikir jernih Begitu sampai di hadapan si pemuda, tanpa banyak tanya lagi Datuk Kepala Besi langsung menghantam dengan tangan kanan Jotosannya meneru ke arah muka si pemuda Tapi dengan membuat gerakan sedikit saja, orang yang dipukul berhasil mengelakan serangan Seng Datuk hingga dia menjadi tambah marah Dia kembali menyerbu dengan serangan beruntun yaitu dua pukulan dan satu tendangan Tiga serangan ini bukan saja sangat cepat datangnya tetapi juga mengeluarkan deru angin yang deras tanda berisi tenaga dalam yang tinggi Pemuda berpakaian putih membuat gerakan-gerakan gesit dan berhasil mengelakan semua serangan lawan Tetapi ketika dia hendak mengebrak dengan serangan balasan, Datuk Kepala Besi keluarkan kepandainya berpindah tempat dan tahu-tahu dia sudah berada di samping kiri Melayangkan kepalan kepelipis si pemuda Yang diserang menangkis dengan melintangkan lengan kiri di samping kepala Dua tangan saling beradu Datuk Kepala Besi hampir terpekek kesakitan Tangan yang menangkis itu tidak beda seperti sepotong besi besar Dalam menahan sakit, begitu tangannya beradu dengan lengan lawan Datuk Kepala Besi luncurkan tangannya ke bawah Pinggiran tangan kanan Seng Datuk membabat laksana tebasan pentungan besi Buuk Hantaman tangan itu mendarat di bahu kiri pemuda berpakaian putih Tak ampun lagi pemuda ini langsung melosoh dan tersungkur Tiga orang murid Kiai Joko Bening yang menyaksikan itu diam-diam mengeluh dalam hati Di saat ketiganya tak berdanya seperti itu Munculnya pemuda itu sungguh sangat mereka harapkan agar dapat menjatuhkan si jahat berkepala botak itu Sampai saat itu karena berada di tempat yang gelap dan jauh dari nyala api Perkemahan baik jarot maupun rokon wengu serta sulindari tidak dapat melihat wajah si pemuda Jadi tidak bisa mengetahui siapa adanya orang itu Tubuh yang tersungkur itu merupakan sasaran empuk bagi Datuk Kepala Besi Dengan penuh nafsu diakirimkan satu tendangan kaki kanan yang mematikan ke arah kepala pemuda baju putih Mampus teriak Datuk Kepala Besi penuh nafsu Muut Tendangan maut itu lewat setengah jengkal dari pipi kanan si pemuda dan tiba-tiba Seng Datuk merasakan tubuhnya terangkat Baru disadarinya kalau saat itu pergelangan kakinya telah berada dalam cekalan yang sangat kuat Belum sanggup dia melepaskan kakinya dari cengkeraman lawan tiba-tiba tubuhnya sudah melayang ke udara Dalam gelapnya malam tubuh itu kemudian jatuh mencebur ke dalam air danau yang dingin Di dalam air, sesaat Seng Datuk megap-megap Untung dia bisa berenang lalu berusaha mencapai tepi danau Tubuh luarnya terasa dingin tetapi tubuh dalamnya laksana terbakar Orang yang mengaku Raja De Raja Rimba Perselatan Pantai Selatan ini baru sekali itu diperlakukan orang seperti itu Marahnya bukan alang kepalang Begitu naik ke darat, langsung dia menekuk leher lalu menyerbu ke arah pemuda berpakaian putih Jarot yang tak mau penolongnya itu mendapat celaka oleh serangan kepala yang sudah diketahuinya Kedasyatannya itu segera berteriak memberi ingat Awas serangan kepala berbahaya Kisana Yang kau hadapi adalah Datuk Kepala Besi Terima kasih atas peringatanmu Jarot Aku mau coba sampai di mana kerasnya kepala botak monyet telanjang ini Terdengar pemuda berpakaian putih menyahuti Tiga orang murid Kiai Joko Bening, terutama sekali Jarot tentunya Jadi terkejut ketika mendengar pemuda dalam gelap itu mengenal dan menyebut namanya Dan tiba-tiba saja ketiganya ingat betul kalau mereka mengenali atau paling tidak pernah mendengar suara orang itu Sulindari yang ingat lebih dulu dan langsung saja gadis ini berteriak Wiro Kau kah itu ah? Kau masih mengenali suaraku yang jelek? Memang aku Wiro Sableng menjawab si gondrong berpakaian putih Hati-hati Wiro Kepala manusia itu berbahaya luar biasa berseru rokonudu Justru aku hendak mencoba sahup pendekar 212 Wiro Sableng Saat itu Datuk Kepala Besi telah berada di depannya dengan kepala botaknya siap dihantamkan ke pertengahan dada Wiro Murid sento gendeng ini angkat tangan kanan yang sejak tadi sudah menyiapkan pukulan benteng topan melanda samudera Pukulan ini jika dilancarkan dalam bentuk dorongan telapak tangan merupakan benteng pertahanan yang ampuh karena sanggup mengeluarkan angin deras menyongsong serangan lawan Tetapi bila dipukulkan dalam bentuk tinju maka jangankan kepala manusia, tembok batu yang tebal pun pasti jebol Dan dengan pukulan sakti inilah Wiro hendak mengebuk kepala lawan Datuk Kepala Besi yakin sekali kepalanya akan menjebol hancur dada si pemuda Sebaliknya murid sento gendeng yakin pula kalau pukulan saktinya akan menghantam pecah kepala botak lawan Dalam sama-sama yakin begitu tinju kanan pendekar 212 mendarat keras di pertengahan kepala Datuk Kepala Besi Buuk! Datuk Kepala Besi menjerit keras Kepalanya terdongak dan tubuhnya mencelat dua tombak, jatuh duduk di tanah Wiro sendiri terjajar beberapa langkah ke belakang Tangan kanannya seperti menghantam dinding besi yang atas dan panas Ketika ditelitinya ternyata tangan kanannya sampai sebatas pergelangan tampak menjadi bengkak dan kemerahan Gila betul seru Wiro sambil garuk-garukan tangan kirinya ke kepala penuh tidak percaya tapi diam-diam juga merasa kagum Bagaimana pukulan saktinya yang selama ini sanggup menjatuhkan berbagai tokoh silat kawakan Kini sama sekali tidak mempan hanya menghadapi sebuah kepala manusia Kepala botak buruk pula Di hadapannya Datuk Kepala Besi terdengar tertawa mengekeh dan bangkit berdiri sambil mengusap-usap kepala botaknya Tetapi Wiro dia pun merasa heran Seumur hidupnya tak satu pukulan lawan pun sanggup membuatnya terpental seperti itu Selain itu dia hampir tak percaya ketika melihat tangan Wiro hanya membengkak merah Tangan itu seharusnya hancur desis Datuk Kepala Besi Orang muda Jelaskan siapa dirimu tiba-tiba Seng Datuk membentak Siapa aku tidak penting Yang lebih penting ialah jawab pertanyaanku Apa alasanmu menuduh tiga sahabatku ini sebagai orang-orang yang telah mencincang mayat di lereng Merbabuhem Jadi mereka kawan-kawan moha Bagus Berarti kau pun akan kebagian menerima kematian berkata Seng Datuk sambil bertolak pinggang Kau tidak menjawab pertanyaanku tadi Aku ganti dengan pertanyaan lain ujar Wiro pula Siapa yang menyuruhmu membunuh murid-murid Kiai Joko Bening ini rahang Datuk Kepala Besi menggembung Gondrong Tolol Kau tidak layak menanyaiku bagus Kau tak mau menjawab pertanyaanku yang kedua Sekarang pertanyaan yang ketiga Apa sangkut prautmu dengan korban yang dipotong sebelas itu pemuda gendeng Kau tanyakan saja pada setan liang kubur teriak Datuk Kepala Besi lalu Dia menggembur keras dan menubruk ke arah Wiro Kembali kepalanya yang botak siap melabrak tubuh lawannya Kali ini di bagian perut Sesaat Wiro berpikir apakah akan menghantam saja si botak ini dengan pukulan sinar matahari Namun selintas pikiran muncul di benaknya Sambil menyeringai pendekar ini melompat tinggi ke atas Tangan kanannya menyambar seutas akar gantung sebuah pohon yang panjangnya lebih dari dua tombak Selagi masih melayang di udara dia membuhul salah satu ujung akar gantung itu Dan begitu turun dia telah memegang seutas tali penjerat Selagi Wiro melayang turun, kembali Datuk Kepala Besi menyerang dengan kepalanya Namun lagi-lagi serangannya luput Akan tetapi dan menyeringai lebar ketika di depan sana dilihatnya lawannya terpeleset dan jatuh tertelentang di tepi danau Tanpa pikir panjang lagi Seng Datuk melompat untuk mengirimkan injakan maut ke tenggorokan Wiro Tapi apa yang kemudian terjadi benar-benar tidak disangkanya Ternyata pendekar 212 tadi hanya berpura-pura jatuh terpeleset Hal ini dilakukannya lain tidak agar dia bisa berada lebih rendah dari lawan dan memiliki keleluasaan untuk memelidikan tali penjeratnya Datuk Kepala Besi masih tidak sadar apa yang bakal dialaminya Ketika tiba-tiba dia sempat melihat ada yang menyebar ke arah selangkangannya Keadaan sudah terlambat Dilain kejap dia merasakan sesuatu menjerat kepala anggota rahasianya Tentu saja Datuk Kepala Besi berteriak kesakitan setinggi langit ketika Wiro sambil tertawa gelap-gelap menyentakan akar gantung yang dipegangnya Jahanam Lepaskan Lepaskan teriak Datuk Kepala Besi Berani kau berteriak lagi Berani kau bergerak Ku bedol putus burung kakak tua Muhar dikwiro lalu kembali dan menyentakan akar gantung itu Kembali Seng Datuk menjerat setinggi langit Siapa yang tidak takut anggota rahasia yang paling berharga itu dibetot putus Itu yang terjadi dengan dirinya hingga mau tak mau dia terpaksa berhenti memaki dan tak berani bergerak Jarot, Rokonu dan Sulindari yang saat itu masih berada dalam keadaan tak berdaya dan ikut menyaksikan apa yang dilakukan pendekar 212 mau tak mau jadi tersenyum-senyum Benar-benar sableng murid nenek gendeng ini kata Jarot dalam hati Datuk Kepala Botak Ujar Wiro Bangsat Gelarku Datuk Kepala Besi Aduh Datuk itu menjerit karena kembali Wiro menyentakan akar gantung yang dipegangnya Jaga mulutmu Datuk buruk Kau boleh pilih Kehilangan burungmu atau member keterangan Datuk Kepala Besi masih menggerendeng tapi masih mau bertanya Keterangan apa yang kau inginkan apa hubunganmu dengan mayat dipotong-potong itu aku tidak punya hubungan apa-apa sahut Datuk Kepala Besi Lalu mengapa kau menginginkan nyawa 3 murid Kiai Joko Bening Wiro mengejar dengan pertanyaan berikutnya Aku dibayar orang siapa orang yang membayarmu yang bertanya dengan membentak itu adalah Jarot Aku tak kenal siapa mereka Satu minggu lalu dua orang yang mengaku berasal dari desa Klingkit mendatangiku Menyerahkan sejumlah uang dengan tugas membunuh dua orang pemuda dan seorang darah berpakaian serba biru yang diketahui adalah murid-murid Kiai Joko Bening dari Gunung Merbabu Mereka mengatakan bahwa ketiga orang itu telah melakukan pembunuhan atas diri seorang gadis Lalu mencincang mayatnya dan mencampakannya di lareng gunung Merbabu Apakah kau tidak menanyakan siapa nama-nama mereka tidak karena aku tidak peduli Sahut Datuk Kepala Besi Kedua matanya setiap saat mencari kesempatan untuk dapat melepaskan diri Namun masih niat, belum sempat bergerak wiru yang sudah tahu gelagat cepat membentak dan mengedut akar gantung Lama-lama bisa putus miliku ini membatin Seng Datuk sambil menahan sakit Dua orang desa Klingkit itu, apakah mereka menerangkan siapa adanya mayat di Gunung Merbabu itu yang mengajukan pertanyaan adalah Rokonudu Datuk Kepala Besi menggeleng Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu Aku sudah memberi keterangan Sekarang lepaskan jeratan tali celaka ini Lepaskan berteriak Datuk Kepala Besi Manusia Kepala Botak Pembunuhan yang hendak kau lakukan terhadap kedua murid Kiai Joko Bening adalah perbuatan keji terkutuk Tetapi rencanamu hendak merusak kehormatan gadis itu lebih keji dan lebih terkutuk Aku tidak bisa memberi ampunmu untuk yang satu itu Daripada di kemudian hari kau masih gentayangan dengan nafsu bejatmu Lebih baik sekarang-sekarang ini dilakukan pencegahan Apa maksudmu? Tanya Datuk Kepala Besi hampir berteriak Sesuai permintaanmu, tali penjerat ini akan ku lepaskan Habis berkata begitu pendekar 212 Wirosa Bleng tarik akar gantung itu kuat-kuat Darah menyembur dari selangkangan Datuk Kepala Besi Jeritannya menembus langit di kegelapan malam Jarot dan Rokonu bergidik ngeri Sulindari palingkan kepalanya dengan bulu tengkuk meremang Seng Datuk jatuh duduk di tanah Datuk buruk Sekarang kau bebas pergi terdengar suara Wiro Manusia Jahanam Aku tidak akan melupakan kejadian ini Kau tunggulah pembalasanku Aku bersumpah membunuhmu dan turunanmu tua bangkap ikun menyahut Wiro Kau impun aku belum Bagaimana aku punya turunan Lekas pergi Atau akan ku copot milikmu yang masih bersisa Jahanam Keparat teriak Datuk Kepala Besi Lalu bangkit dan lari terbungkuk-bungku Sembilan karena keadaan cedera mereka yang cukup parah Terpaksa Sulindari menunda perjalanan Dan dengan ditemani oleh pendekar 212 Wiro Sableng Jarot serta Rokonu dibawa ke tempat kediaman Kiai Joko Bening di puncak Merbabu Setelah memeriksa keadaan dua muridnya itu Dan memberikan pengobatan Kiai Joko Bening Memberitahu bahwa satu minggu setelah mereka meninggalkan gunung Merbabu Ada beberapa orang penduduk dari Kadipaten Kadipaten terdekat mendatangi tempat kediamannya Untuk menyaksikan maya potong sebelas itu Mereka adalah dua keluarga yang mengatakan kehilangan anak gadis masing-masing Sejak beberapa minggu sebelumnya Namun semua yang datang itu Walau wajah maya tak lagi bisa dikenali Dari ciri-ciri yang lain dua keluarga itu sama memastikan bahwa korban bukan anak gadis mereka Rupanya kabar ditemukannya maya terpotong-potong di lereng Merbabu ini sudah tersebar ke pelbagai penjuru Ujar Wiro Apa yang harus saya lakukan sekarang Kiai bertanya sulim dari Betul, saya pun perlu petunjukmu Menyambung Wiro Sableng Memang, kini hanya kalian berdualah yang menjadi tumpuan untuk meneruskan penyelidikan Mencari tahu siapa adanya korban dan paling penting mencari siapa pelaku pembunuhan yang keji ini Menjawab Kiai Joko Bening Namun hari ini kalian berdua tetap di sini dulu Ada orang penting yang nakal datang dari kota raja untuk melihat korban Tiga hari lalu seorang utusan orang penting itu datang untuk melakukan peninjauan Paling lambat besok menjelang tengah hari orang tersebut sudah sampai di sini Karena itu kalian berdua tetap di sini dulu sampai mereka datang Di samping itu kau ku perlukan untuk membantu merawat jarot dan rokonumu Sulim dari, kalau begitu kata Kiai Saya menurut, jawab sulim dari Menurut kedua orang tuanya, Damar Bintoro meninggalkan Sleman 10 hari lalu Mereka tidak tahu kemana anak mereka itu pergi Aneh Dan aku juga curiga kata Tumenggung Brojo menggolo sambil melangkah mundar-mandir dalam kamar tidurnya yang besar Sementara istrinya Surti Retno Ningsih duduk merenda dekat jendela Kalau kau curiga Kang Mas, dengan siapa kau curiga bertanya Retno Ningsih Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Damar Bintoro Sudah sejak dulu aku tidak suka pada anak itu Tapi kau selalu membelanya, mengatakan Damar Bintoro adalah calon suami yang paling cocok untuk Sinto Murni Padahal dia adalah pemuda bergajulan Hanya kebetulan saja ayahnya jadi penasihat patih kerajaan Tentunya kau punya alasan mencurigai pemuda itu Aku yakin anak gadis kita telah dibujuknya untuk kauin lari Karena dia tahu aku tidak suka kalau dia menjadi menantu Kurat Noningsih batuk-batuk beberapa kali lalu berkata Sulit bagiku mempercayai bahwa Damar Bintoro mau melakukan apa yang kau katakan itu Lalu kemana dia menghilang dan kemana lenyapnya anak gadis kita Tukas Tumenggung Brojo Menggolo Retno Ningsih meletakkan rendaannya di atas pangkuan Dia termenung sejenak lalu berkata Kang Mas, kalau ada orang yang harus dicurigai Menurut pamatku orang itu adalah Sangkolo Pratolo Guru Silat Sinto Murni Sang Tumenggung tampak terkejut mendengar kata-kata istrinya itu Eh, mengapa kau punya pikiran seperti itu, istriku? Apakah Mas lupa siapa Sangkolo Pratolo dulunya? Seorang kepala penjahat yang merampok dan membunuh Menculik dan merusak kehormatan anak gadis atau istri orang Kemudian setelah dijebloskan dalam penjara kerajaan selama 9 tahun Dia bertobat memulai hidup baru yang bersih dengan menjadi seorang guru silat Apakah dia tidak pantas dicurigai tanda seru aku sudah memanggilnya? Kita sudah bicara padanya Jika dia memang menculik anak kita, pasti ada sikapnya yang janggal Kulihat waktu itu dia biasa-biasa saja Malah dia salah seorang yang kita harapkan untuk dapat membantu mencari Sinto Murni Sudahlah, kita lupakan saja guru silat itu Bagaimana dengan kabar ditemukannya mayat seorang perempuan di lareng gunung Merbabu beberapa waktu lalu? Bertanya Surti Retno Ningsih Sebenarnya terlalu jauh kalau kita menghubungkan lenyapnya Sinto Murni dengan mayat itu Tapi bukankah saya sudah meminta Kang Mas mengirimkan seorang prajurit ke sana untuk menyelidik dan mencari tahu Apakah prajurit itu sudah kembali sudah? Kiai Joko Bening, orang pandai yang tinggal di puncak gunung itu ternyata telah mengawetkan jenazah itu Kalau begitu prajurit itu pasti mengenali jenazah tersebut Ujarat Noningsih Tumenggung Brojo menggolong menggeleng Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi Hancur seperti bekas di cincang Lalu, Seng Tumenggung tidak meneruskan kata-katanya Lalu apa Kang Mas Brojo menggolong menggelengkan kepala? Aku tak mau mengatakannya padamu Terlalu mengerikan, mengerikan Apanya yang mengerikan? Kau harus mengatakannya padaku Kang Mas Menurut prajurit yang ku kirim Mayat itu telah dibantai secara keji Dipotong-potong menjadi sebelas bagian Gusti Auloh Siapa yang berbuat sekejam itu desis istri Seng Tumenggung Dia terdiam beberapa ketika Lalu tiba-tiba saja muncul keinginan itu dalam hatinya Kang Mas Menggolong, kita harus berangkat ke puncak Merbabu Kita harus melihat sendiri mayat terpotong-potong itu Jangan-jangan, suara Reknoningsih tercekik putus Tubuhnya terduduk ke tepi ranjang Wajahnya menunjukkan rasa ngeri Namun kemudian tampak ada air matu yang meleh di kedua pipinya Kau berada dalam keadaan tidak sehat seperti ini Mau ke puncak Merbabu? Jangan mencari penyakit baru Retno Ujar Tumenggung Brojo Menggolo Aku pandai berkuda Jangankan satu gunung Sepuluh gunung pun akan kudaki Demi mencari kejelasan mengenai diri anak kita Jika kau memang ingin mengetahui mayat siapa yang ditemukan di gunung Merbabu itu Biar aku dan Sangkolo Pratolo saja yang pergi ke sana Tidak Kang Mas Aku harus ikut Aku harus ikut Tumenggung Brojo Menggolo menghela nafas dalam akhirnya berkata Jika itu maumu baiklah Aku akan menyiapkan beberapa ekor kuda Beberapa orang pengawal Mungkin Sangkolo Pratolo akan kuajak serta Lalu Tumenggung itu keluar dari kamar Sepuluh K.I.Y.A.I.D.J.O.K.O. Bening Wiro dan Sulindari sama-sama berdiri ketika rombongan dari Kota Raja sampai di depan tempat kediaman Sengkiai Rombongan itu terdiri dari Sangkul Menggung sendiri Lalu istrinya Surti Retno Ningsih yang mengenakan baju ringkas dan celana panjang Lengkap dengan setengah lusin pengawal serta guru silat Sangkolo Pratolo Setelah saling memberi salam dan saling menghormati Yaya Joko Bening langsung berkata Beberapa hari lalu utusan Tumenggung telah datang kemari untuk menyelidiki mayat yang ditemukan murid-muridku di lereng selatan gunung Merbabu ini Menurut utusan itu Tumenggung telah kehilangan putri Tumenggung yang bernama Sinto Murni Apakah betul begitu Tumenggung Brojo menggolong menganggukan kepalanya? Sebelum dia menjawab istrinya mendahului bicara Kami ingin melihat mayat itu, saya tidak berani menolak Tapi apakah Jeng Ayu mempunyai keberanian melihatnya? Lain dari itu apakah Tumenggung memperbolahkan apakah jenazah itu ada di dalam rumah? Setanya Tumenggung Brojo menggolong pula Saya akan membawanya keluar, kata Kiyai Joko Bening Tapi sebelumnya Tumenggung dan Rombongan biar kami suguhkan minuman air gunung yang sejuk dulu Dari Kota Raja sejauh itu tentu meletihkan dan dahaga Terima kasih Kiyai Tapi kami datang hanya untuk melihat mayat itu Dan harus segera kembali ke Kota Raja, kata Surti Retno Ningsih yang sudah tidak sabaran Jika begitu keinginan Jeng Ayu, saya akan mengambil jenazah dan membawanya ke langkan sini Harap Tumenggung dan istri Sudi menunggu Habis berkata begitu Kiyai Joko Bening masuk ke dalam Diam-diam Wirra memperhatikan wajah satu persatu wajah orang-orang yang ada di depan rumah Wajah Tumenggung Brojo menggolong tanpa kaku membesi Di sebelahnya istrinya kelihatan pucat Urat-urat lehernya menyembul dan bibir bawahnya tampak digegit untuk dapat menahan tekanan batin Menunggu dengan segala ketabahan Sulindari merupakan satu-satunya orang yang paling tenang Kedua tangannya didekapkan di depan dada Sang Kolopratolo sementara itu berdiri di ujung kiri langkan sambil melinting sebatang rokok daun Tampaknya dia juga tenang tapi matemurid pendekar 212 yang tajam melihat bagaimana jari-jari yang melinting rokok itu gemetaran Ketika Kiyai Joko Bening melangkah keluar membawa sebuah peti kayu yang cukup besar Suasana di tempat itu nyaris sehening di pekuburan Dengan hati-hati Kiyai Joko Bening meletakkan peti kayu di pertengahan langkan Lalu dia berpaling pada Tumenggung dan berkata Tumenggung dan istri, silahkan naik ke langkan untuk menyaksikan sendiri Tumenggung Brojo menggolo berpaling pada istrinya Perempuan ini memandang tak berkesip ke arah peti di langkan rumah Lalu dengan segala ketegaran tapi dada berdebar keras Perempuan ini melangkah menaiki tangga kayu, terus naik ke langkan Suaminya mengikuti Sangkolo Pratolo mencampakan rokok yang baru tiga kali dihisapnya lalu ikut naik ke atas langkan Para prajurit pengawal hanya berani mendekat ke pinggiran langkan, tak ada yang berani naik Sulidari dan Wiro tetap berdiri di halaman rumah Kiyai Joko Bening, Tumenggung dan istrinya serta guru silat Sangkolo Pratolo berdiri mengelilingi peti kayu yang terletak di pertengahan langkan dalam keadaan terduduk Setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu demi satu Kiyai Joko Bening kemudian membungkuk Perlahan-lahan penutup peti kayu itu dibukanya Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas Seruan-seruan tertahan keluar dari beberapa mulut Tumenggung Brojo menggolo tersurut mundur hampir dua langkah Sangkolo Pratolo yang di masa mudanya adalah penjahat yang dengan tanpa berkesip sanggup membunuh orang Menyaksikan isi peti itu tetap saja dia mengernyitkan kening dan dingin kuduknya Akan halnya surtir noningsih, perempuan ini tampak tegak tanpa berkesip Namun sesaat kemudian dia mengeluarkan pekek kecil lalu melosoh jatuh duduk di langkah nyaris pingsan Suaminya buru-buru menolong, menyandarkannya ke dinding Kau tak apa-apa bunai tanya Tumenggung Brojo menggolo Sang istri berusaha menjawab, tapi tak ada suara yang keluar Akhirnya dia hanya menjeleng-gelengkan kepala saja Masih sambil memegangi istrinya Tumenggung menggolo kembali memandang ke arah peti lalu tiba-tiba saja dia berkata setengah berteriak Itu bukan sintomurni Bukan putriku kau pasti betul Tumenggung tanya Tiai Joko Bening Pasti sekali Pasti sekali, tiba-tiba istri Tumenggung Brojo menggolo yang tadi kelihatan seperti mau pingsan bangkit berdiri Dia memandang ke dalam peti di mana terletak potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya Anakku, anakku jerit perempuan itu lalu menutup mukanya dengan kedua tangan Itu anakku Itu sintomurni lalu perempuan ini menangis keras sekali Bunai, tenang Hentikan tangismu Itu bukan anak kita Bunai Percayalah tidak, tidak Itu memang sintomurni Ada tahilalat di telapak kaki kanannya Itu anak kita mas Anak kita tuh menggung menggoncang tubuh istrinya dengan keras Bunai, setan apa yang masuk dalam dirimu hingga mayat itu kau katakan anak kita retnoningsih tidak menjawab Suara tangisnya semakin keras Tumenggung berpaling pada sangkolo peratolo, siapkan kuda Kita kembali ke kota saat ini juga memerintahkan tumenggung itu Belum sempat guru silat itu bergerak melangkah Pendekar 212 Wirosa Bleng sambil menarik lengan sulindari melompat ke atas langkan Dari dalam saku bajunya Wiro mengeluarkan sebuah benda Lalu dia mendekati istri tumenggung Seraya mengacungkan benda itu dia bertanya Gusti Ayu, apakah kau mengenali anting-anting ini? Surti retnoningsih turunkan kedua tangannya yang menutupi muka Matanya membelalak melihat anting-anting perak di tangan Wiro Suaranya bergetar ketika berkata, itu, itu anting-anting Sinto Apakah Gusti Ayu juga mengenali gelang ini? Bertanya sulindari yang tegak di sebelah Wiro Seraya Memperlihatkan gelang perak berukiran kepala ular yang melingkar di lengan kirinya Retnoningsih terpekik, gelang itu Gelang perak kepala ular Itu juga milik puteriku Aku yang menyuruh buatnya pada pandai perak di kota gede Dari mana? Katakan dari mana kalian mendapatkan perhiasan itu Anting ini saya temukan dalam kain kuning pembungkus mayat ketika ditemukan di lareng gunung Menerangkan Wiro Dan gelang perak ini sengaja kami ambil dari lengan jenazah setelah sampai di sini Berkata sulindari Kalau begitu jelas sudah Jenazah dalam peti ini adalah jenazah puterimu Tumenggung Brojo menggolok kata Kiai Joko Bening Tidak Tidak mungkin Tidak mungkin itu anakku teriak Tumenggung menggolok Tubuhnya terhuyung nanar lalu tersandar ke tiang langkan Kiai Joko Bening berpaling pada Sangkolo Pratoro Lalu berkata Sebaiknya segera dipersiapkan untuk membawa jenazah dalam peti ini ke kota reja Lalu menguburkannya lalu pada Tumenggung menggolok orang tua ini berkata sambil memegang bahunya Tumenggung kau harus tabah menghadapi kenyataan kehilangan puterimu secara mengenaskan seperti ini Tumenggung menggolokan kepala Walau Sinto Murni hanya anak diriku Katanya Tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri Apalagi aku memang tidak punya anak yang lain Ya Tuhan Jika itu memang jasad anakku memang sebaiknya harus cepat-cepat dibawa ke kota reja dan diurus pemakamannya Ada satu hal lain yang perlu saya beritahukan padamu Tumenggung Kata Kiai Joko Bening perlahan hampir berbisik Tapi masih sempat terdengar oleh Retno Ningsih Puterimu itu meninggal dalam keadaan hamil antara 4 sampai 5 bulan Ah, apa? Puteriku hamil tanda seru sepasang medle Tumenggung brojo menggolok membeliat Dia berpaling pada istrinya Justru saat itu Retno Ningsih yang sudah sempat mendengar keterangan Kiai Joko Bening langsung menjerit keras dan untuk kedua kalinya tubuhnya terkulai Kali ini dia benar-benar insan Tidak bisa tidak Pasti dia Pemuda keparat itu teriak Tumenggung brojo menggolok tiba-tiba seraya mengepalkan tinju kanannya Pasti damar bintoro yang melakukannya Dia menghamili Sinto Lalu membunuh puteriku Dia sendiri melenyapkan diri entah kemana Tapi damar bintoro Kowe tak akan bisa lari jauh Kemana pun kau pergi akan ku cari Akanku bunuh Akanku cincang tubuhmu sampai lumat Pemuda Jahanam Terkutuk kau damar bintoro Sebelas malam sangat gelap Pekat menghitam membungkus tempat di mana dua penunggang kuda itu mengadakan pertemuan hingga wajah keduanya sulit dikenali Ada hal mendesak hingga kau meminta pertemuan ini penunggang kuda di sebelah kanan bertanya Betul Jamilah perempuan tua dukun beranak itu tidak ada di tempat kediamannya Menurut pemilik rumah dia menghilang begitu saja setelah ada seorang menjemputnya Berarti saat lenyapnya hampir bersamaan dengan menghilangnya damar bintoro Lelaki di sebelah kanan mengusap mukanya berulang kali Ada keringat dingin membasai wajahnya Aku juga khawatir pada dua orang lainnya Randu dan Tikil Bagaimana kalau ku minta kau mencari keduanya lalu membereskannya Saya mulai berpikir-pikir Kau mulai berpikir-pikir katamu Berarti kau mulai ragu Aku tidak mau melihat hal itu Jika kau masih menginginkan jabatan itu perintahku harus kau lakukan Kalau tidak nasibmu pun akan masuk dalam daftar hitamku Jangan lupa kau ikut terlibat banyak dalam urusan ini saya mengerti Kalau begitu izinkan saya pergi sekarang Jika kau ingin bicara kau bisa datang ke rumah Tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini Justru jika ada yang melihat bisa tambah tidak beresurusan ini Kau mengerti saya mengerti Kau boleh pergi sekarang Penunggang kuda di sebelah kiri bergerak meninggalkan tempat itu Yang di sebelah kanan masih tetap di tempatnya Terduduk di atas punggung kuda Satu pikiran buruk mampir di benaknya Aku khawatir manusia satu ini apakah benar-benar bisa dipercaya terus Berpikir sampai disitu maka dia pun berseru Tunggu dulu orang yang barusan pergi hentikan kudanya Dan berpaling menunggu orang yang datang menyamparinya Ada apa lagi tidak apa-apa Aku pikir dalam menjalankan pekerjaanmu pasti kau membutuhkan sejumlah uang Terima ini, lalu dengan tangan kirinya orang ini mengeluarkan sebuah kantong berisi uang Ketika tangan kiri itu diulurkan untuk memberikan Bersamaan dengan itu tangan kanan yang tadi menyelingap kebalik pinggang Tiba-tiba bergerak laksana kilat dalam kegelapan malam Sebila keris luk tiga menghunjam dalam di dada kiri lelaki yang siap menerima kantong uang tadi Tubuhnya langsung terhuyung Lalu jatuh ke tanah dengan darah menyembur dari luka di dada yang tembus sampai ke jantungnya Manusia jahanam Manusia busuk terku Makian itu hanya sampai disitu karena nyawanya keburuk putus Di balik semak belukar yang sangat rapat Terdengar suara perempuan memaki halus Kenapa kau larang aku mencegah keparat itu membunuh saksi penting yang kita perlukan Itu orang yang dibisiki meletakkan jari tangannya di atas bibir Jangan bicara terlalu keras Kau tak usah khawatir Aku tidak mengerti jalan pikiranmu Wiro berbisik lagi suara perempuan tadi Kali ini menunjukkan rasa gemas Tidak mengerti tidak jadi apa sulindari Kita masih punya beberapa saksi yang bisa mengungkapkan kejahatan ini Yang satu itu biar mampus duluan Mungkin itu hukaman yang setimpal baginya terserah padamulah Mari kita tinggalkan tempat ini Kita harus mencari tahu di mana beradanya Damar Bintoro dan perempuan tua dukun beranak itu Tunggu, jangan terburu-buru sulin Bisik Wiro Seraya memegang hinggang murid Kiai Joko Bening itu Masih ada satu kejadian baru lagi di tempat ini Aku mendengar ada orang berkuda mendatangi Masih jauh memang Tapi sebentar lagi kita akan melihatnya Memang benar apa yang dikatakan pendekar 212 Wiro Sableng Ketika penunggang kuda yang melakukan pembunuhan tadi hendak meninggalkan tempat itu Dari jurusan lain muncul dua ekor kuda dari kegelapan Yang di sebelah depan ditunggangi oleh seorang lelaki berkepala botak Mengenakan celana hitam tanpa baju Sehelai kain hitam menyerupai selendang melingkar di lehernya Di atas punggung kuda kedua tampak terbujur melintang dua sosok tubuh yang tidak bergerak-gerak Entah mati entah pingsan Siapa kau yang berani menghadanku teriak lelaki yang baru saja melakukan pembunuhan Tapi diam-diam dia memang merasa pernah melihat atau kenal dengan orang ini sebelumnya Lalu dia ingat dan setengah berseru Kau, bukankah kau datu kepala besi si botak lepas tertawa panjang Bagus kalau kau masih mengenaliku Apa maksudmu menghadanku di tempat ini Jelas kau telah mengikuti sejak beberapa waktu lalu memang begitu Kau lihat dan kenali dua orang di atas kuda sana si botak balik bertanya Orang yang ditanya membuka matanya lebar-lebar Memandang tajam-tajam dalam kegelapan Itu Bukankah keduanya randu dan tiki lelaki itu berkata dengan suara bergetar Wajahnya jelas menyatakan keterkejutan amat sangat Ah, kau pun masih mengenali kedua bekas pembantu yang kau suruh pergi itu Ingat, kau juga menyuruhnya menghubungiku Memberi uang untuk membunuh tiga orang murid Kiai Joko Bening Ingat Ayo jawab dua bekas pembantu itu Apakah mereka sudah jadi mayat belum? Belum Keduanya belum jadi mayat Hanya kutotok ku biarkan hidup Untuk berjaga-jaga kalau kau mungkir Maksudmu aku mau meminta sejumlah uang Jumlah besar Sebagai ganti kerugian atas tugas yang ku jalankan Jangan bicara yang bukan-bukan Aku tahu tiga murid Kiai Joko Bening itu tidak sanggup kau bunuh Tugasmu tidak terselesaikan Sekarang minta tambahan uang Gila Kerugian apa maksudmu Datuk Kepala Besi sebagai jawaban lelaki botak itu melompat turun dari kudanya Dia melangkah dekat-dekat kehadapan orang di depannya Tiba-tiba celana hitamnya diturunkan ke bawah Lihat, lihat, inilah kerugian yang ku derita Anggota tubuhku paling berharga putus teriak Datuk Kepala Besi seraya memperlihatkan anggota rahasianya yang buntung karena dibetot lepas oleh Wiro beberapa waktu lalu Orang di atas kuda tampak mengeringit penuh tegang Dan jadi marah ketika terdengar Datuk Kepala Besi berkata Aku minta paling tidak 100 ringgit emas sebagai ganti kerugian gila Kau gila teriak orang di atas kuda Datuk Kepala Besi tertawa Terserah padamu Dua orang di atas kuda sana akan menjadi saksi kejahatan yang kau lakukan Sekali aku membawa mereka menghadap patih di kota raja Habislah riwayatmu Tumenggung Brojo menggolo orang di atas kuda yang ternyata adalah Tumenggung Brojo menggolo mencabut keris luk tiga yang masih basah oleh darah orang yang barusan dibunuhnya Datuk Kepala Besi tenang saja malah tertawa mengejek Kau bisa membunuh guru silat sang kolopratolo itu Aku tahu kalau kau pun punya kepandayan cukup tinggi Tapi jangan coba-coba berani melawan ku Tumenggung Apa yang dikatakan Datuk Kepala Besi itu disadari sepenuhnya oleh Tumenggung menggolo Tapi dari mana dia mampu menyediakan 100 ringgi temas yang diminta Dari balik pakaiannya Tumenggung mengeluarkan kantong uang yang tadi hendak diserahkannya pada guru silat sang kolopratolo Kantong uang itu dilemparkannya pada Datuk Kepala Besi Ini ambillah Ada 10 uang parak di dalamnya Aku tak punya uang lagi Si botak tertawa pendek lalu mendengus dan keperetkan kantong yang dilemparkan ke arahnya hingga jatuh ke tanah Kalau kau tak mau memberikan apa yang ku minta Terpaksa aku pun akan memutus barang di bawah perutmu itu Tumenggung menggolo Lalu si botak ini melangkah mendekati Tumenggung yang duduk di atas kuda itu dengan kedua tangan terpentang Tunggu Saat ini aku hanya membawa 5 ringgit emas Kau boleh mengambilnya Aku akan berikan lagi 5 ringgit emas begitu sampai di rumah Hanya itu yang bisa ku berikan Sekalipun kau bunuh aku memang tidak punya ringgit emas yang kau minta hem Kau bisa menggantikannya dengan benda lain Emas berlian perhiasan istrimu misalnya Itu bisa kita bicarakan nanti Sekarang terima dulu 5 ringgit emas ini Tapi kau harus melakukan apa yang ku katakan Serahkan dulu uang itu Tumenggung ujar si botak Tumenggung brojo menggolo lemparkan kantong uang berisi 5 ringgit emas Si botak menyambuti lalu berkata Nah sekarang katakan apa yang harus ku lakukan Bunuh dua bekas pembantuku itu sahut Tumenggung menggolo pula Ah itu soal memudah Semudah aku mencungkil tahi hidung Tapi kalau kau hanya mampu memberikan 10 ringgit emas Siapa sudi dengar Aku akan berikan jabatan yang pernah ku janjikan pada guru silat sang kolopratolo Ku rasa itu lebih dari cukup sebagai pengganti 90 ringgit emas yang kau minta hem Jabatan apa itu tanya datu kepala besi Kedudukan penting di jajaran tokoh-tokoh silat istana si botak berferpikir-pikir sesaat sambil usap-usap kepalanya Sambil tertawa dia berkata Baik, ku terima tawaranmu Tapi ingat, sekali kau dusa tubuhmu pun akan ku potong-potong sebagaimana kau melakukannya terhadap anak tirimu itu jaga mulutmu datu kepala besi Tidak perlu kau bicara seperti itu Aku harus pergi sekarang Jangan lupa membereskan dua bekas pembantuku itu sesaat setelah Tumenggung Brojo menggolo tinggalkan tempat itu Datu kepala besi mendekati randu dan tikil yang masih menggelepak di atas punggung kuda dalam keadaan tak bisa bergerak karena ditotok Jadi orang kecil memang harus menderita banyak Kalian terpaksa kubunuh Tapi untuk mengurangi penderitaan, biar kalian tetap dalam keadaan tertotok datu kepala besi Angkat tangan kanannya, siap mengepluk kepala tikil terlebih dahulu Namun belum sempat pukulan mematikan itu mendarat di batok kepala si pembantu yang malang Tau-tau satu tangan menangkis dan memukul lengan datu kepala besi Si botak ini terjajar setengah langkah Tikil lolos dari maut Di sebelahnya terdengar suara mengeluh pendek Namun di saat itu pula ada yang menyerangnya Sambil menghindar datu kepala besi berusaha melihat siapa adanya si penyerang Gadis jelita Kau rupanya seru datu kepala besi ketika mengenali yang menghalangi pukulannya tadi dan yang kini menyerangnya adalah sulim dari Murid Kiai Joko Bening yang tempoh hari hampir sempat digagahinya kalau tidak muncul pendekar Wiro Sableng Dajal kepala botak Dosamu tempoh hari masih belum berampun Hari ini kau berserikat dengan tumenggung keparat itu dan hendak membunuh dua orang pembantu yang tidak berdosa Serta berada dalam keadaan tidak berdaya sungguh biada perbuatanmu sambil mengelakkan serangan sulim dari datu kepala besi menjawab Sabar anak cantik Kalau kau yang memerintahkan aku untuk tidak membunuh dua pembantu itu, pasti aku patuh menurut Hanya sayang saat ini kekasihmu ini sudah seperti macan ompong Kegayahan ada tapi kemampuan tidak ada Lihat keadaanku karena perbuatan pemuda gondrong itu habis berkata begitu datu kepala besi seperti tadi selorotkan celananya ke bawah Justru saat itu pula sulim dari menyerang dengan satu tendangan ke arah bawah perut itu Datu kepala besi tertawa panjang Kepalanya dibungkukan menyambut serangan seng darah Sulim dari yang sudah tahu keatosan kepala itu tak berani meneruskan tendangannya Tangan kanannya kini yang dihantamkan ke leher lawan melancarkan pukulan yang mengandung aji kesaktian selangit tembus sebumi putus Tetapi murid Kiai Joko Bening ini masih kalah cepat Kedua tangan lawan telah merangkul ringgangnya saat itu Di waktu yang bersamaan secara kurang ajar seng datuk susupkan mukanya ke bagian bawah perut sulim dari Keduanya lalu jatuh bergulingan Kesempatan ini dipergunakan datuk kepala besi untuk menghimpit tubuh seng darah Menciumi wajah dan menggerayangi dadanya dengan penuh nafsu Keparat busuk Kau tidak kapok-kapoknya satu suara mendamprat lalu satu tendangan menghantam rusuk datuk kepala besi Tak ampun lagi datuk ini terpental sampai dua tombak Empat tulang rusuknya remuk hancur Tulang-tulang yang patah itu seperti menusuk bagian-bagian tubuh di sebelah dalam hingga sakitnya bukan kepalang Tapi hebatnya datuk kepala besi masih sempat bangkit berdiri dengan mati berkilat-kilat dalam kegelapan Ketika dia melihat siapa adanya pemuda gondrong yang tegak di hadapannya, nyalinya pun lumer Tanpa tunggu lebih lama dia segera balikan diri ambil langkah seribu Namun malang Di arah dia hendak melarikan diri itu, sulindari sudah menunggu dengan sepotong cabang kayu sebesar betis Begitu kayu dihantamkannya ke rahang seng datuk terdengar suara berderak patah Datuk kepala besi berteriak keras lalu roboh dengan sebagian wajah rengkah Ternyata hanya bagian kepalanya yang buta saja yang atas tahan segala macam pukulan sedang bagian wajahnya tidak mempunyai kekebalan apa-apa Pendekar 212 Wiro Sableng membantu sulindari berdiri Bangsat itu menjijikan sekali kata seng darah lalu dengan kaki kirinya diinjakan wajah datuk kepala besi hingga hidung dan sebagian tulang pipi orang ini melesak ke dalam Wiro kemudian melepaskan totokan di tubuh randu dan tikil Dua orang bekas pembantu tumenggung brojo menggolo ini meskipun berada dalam keadaan tertotok tapi masih sanggup dan sempat menyaksikan apa yang sebelumnya terjadi Tahu kalau mereka telah diselamatkan oleh dua orang muda mudi itu keduanya lantas menyembah-nyembah berulang kali seraya mengucapkan terima kasih Wiro menyuruh randu dan tikil berdiri Dari kedua orang ini mereka kemudian mendapatkan keterangan yang mengejutkan Sebagai pembantu di tempat kediaman tumenggung menggolo kami diam-diam mengetahui adanya hubungan gelap antara tumenggung dengan anak tirinya Sinto Murni Ketika gadis itu hamil tumenggung menjadi bingung dan sangat ketakutan, tunggu dulu memotong sulindari Adalah tidak masuk akal kalau Sinto Murni mau melayani ayah tirinya itu secara wajar memang begitu Tapi tumenggung telah mencekoki anak tirinya itu dengan semacam obat Guna-guna menjelaskan tikil Lalu dia melanjutkan Dengan iming-iming sejumlah uang dan kedudukan di keraton Jelakannya guru silat sang kolopratolo mau menolong tumenggung yang sedang kesulitan itu Guru silat itu membawa denayu Sinto Murni ke dukun beranak jamilah Dukun itu dipaksa agar menggugurkan kandungan denayu Tapi gagal karena kandungan sudah besar dan janinnya sudah kuat Denayu meninggal dunia waktu kandungannya itu digugurkan Ketika hal itu dikabarkan pada tumenggung, tumenggung menjadi tambah ketakutan Akhirnya tumenggung datang sendiri ke rumah dukun beranak itu pada tengah malam Kami diperintahkan ikut Di situ, di rumah dukun jamilah, mayat dan ayu Sinto Murni kemudian dipotong-potong Siapa yang melakukannya tanya Wiro Sang kolopratolo, juga tumenggung menggolo, sahut randu Manusia-manusia biadab desi sulindari Lalu apa yang terjadi selanjutnya potongan-potongan mayat dan ayu Sinto Murni dibuntal dalam sebuah kain kuning Terlebih dahulu tumenggung mencacah wajah mayat hingga tak mungkin lagi dikenali Kami berdua kemudian diperintahkan menggotong mayat dalam buntalan Bersama gul silat sang kolopratolo mayat itu kemudian kami bawa dan buang di lareng gunung Merbabu sebelah selatan Setau kami Sinto Murni mempunyai seorang kekasih bernama Damar Bintoro Tapi pemuda itu lenyap hampir bersamaan dengan ditemukannya mayat di gunung Merbabu Juga dukun beranak jamilah itu lenyap dari rumah sewaanya Apakah Damar Bintoro tidak mengetahui kalau kekasihnya hamil dan Damar Bintoro memang tidak mengetahui kehamilan kekasihnya Dia seorang pemuda polos dan sopan Dan dia bukannya lenyapkan diri, tapi sengaja bersembunyi demi keselamatannya Orang-orang suruh hantu menggung berkali-kali hendak membunuhnya secara gelap Dia lalu bersembunyi di satu tempat Perempuan tua jamilah dukun beranak itu ikut sembunyi bersamanya Karena memang dan Damar yang menjemputnya malam-malam Mereka merencanakan untuk melapor pada patih kerajaan Tapi tidak berani keluar dari tempat persembunyian Karena orang-orang itu menggung ada di mana-mana Kalian tahu di mana tempat persembunyian Damar Bintoro dan dukun beranak bernama jamilah itu Tanya Wiro Randu dan Tikil sama-sama mengangguk Kalau begitu malam ini juga kalian antarkan kami ke sana Ujar Sulindari Raden dan Rara telah menolong nyawa kami Apapun yang kalian perintahkan kami berdua pasti akan melakukannya Sahut Randu pula Sebelum meninggalkan tempat itu Wiro mengambil uang emas yang tadi dimasukkan datuk kepala besi kebalik celana hitamnya Dia juga memungut kantong berisi uang perat Semua uang ini harus kita kembalikan pada istri Tumenggung Aku punya firasat Tumenggung itu sendiri tak beraka lama umurnya 12 malam sudah turun ketika Randu dan Tikil yang membawa pendekar 212 Wiro Sableng dan murid Kiai Joko Bening Sulindari sampai di tempat persembunyian Damar Bintoro serta dukun beranak jamilah Tempat itu ialah sebuah rumah papan jati yang terletak dalam rimba belantara Merupakan rumah kecil tempat orang beristirahat pada siang hari atau menginap pada malam hari ketika melakukan perburuan Dan rumah ini adalah milik Raden Somba Kayu Ireng Ayah Damar Bintoro Tampaknya kita kedahuluan orang lain Bisik Wiro pada Sulindari dari balik semak melukar sambil menunjuk pada dua ekor kuda besar yang tertambat di bawah pohon Di bagian lain, di sebelah belakang rumah papan kelihatan pula dua ekor kuda Randu tiba-tiba berbisik, salah seekor kuda yang tertambat di sana milik Tumenggung menggolo, bagus Kalau bangsat itu ada di sini berarti semua urusan bisa dibikin tuntas ujar Sulindari Di dalam rumah papan tiba-tiba terdengar suara pekikan perempuan Itu teriakan dukun beranak jamilah, memberitahu tikil yang mengenali suara perempuan itu Lalu menyusul suara bentakan, Tumenggung keparat Apa dosa perempuan itu maka kau hendak membunuhnya? Apa kau tidak puas hanya dengan membunuh anak tirimu yang kau rusak kehormatannya itu? Manusia iblis! Kau boleh bunuh aku tapi lepaskan perempuan tua itu itu suara dendamar, tikil yang berbisik Lalu terdengar suara bentakan Tumenggung menggolo Soal kematianmu tak usah kau risaukan anak muda Aku memang tak pernah suka padamu Kau saksikan dulu bagaimana aku membunuh tua bangka ini Bagianmu kelak menyusul beberapa saat lagi tanpa pikir panjang Lagi saat itu juga Wiro dan Sulindari langsung melompat keluar dari balik semak kemelukar Dengan kaki kirinya Wiro menendang pintu papan hingga hancur berantakan lalu bersama Sulindari dia masuk ke dalam rumah yang diterangi sebuah lampu minyak itu Di lantai rumah tampak tergeletak seorang perempuan tua berambut putih yang membeliak dan gemetaran sekujur tubuhnya karena ketakutan Di depannya Tumenggung brojo menggolo tengah menusukan sebilah golok ke leher perempuan tua itu Di salah satu sudut, seorang pemuda dalam keadaan tertotok, tegak tersandar tanpa bisa bergerak Dialah Damar Bin Toro, kekasih Sinto Murni Ada seorang lagi hadir dalam rumah itu yakni seorang lelaki tua berjangut putih yang mengenakan jubah kuning Orang ini pun memegang sebilah golok di tangan kanannya Tumenggung iblis Karena kau dua saudara seperguruanku menderita celaka Kau menyebar maut di mana-mana Kini perempuan tua tak berdaya itu hendak kau bunuh pula Biar ku copot kepalamu yang berteriak adalah Sulindari Gadis ini langsung menyerbu Tumenggung brojo menggolo Kedua tangannya berkelebat ke arah leher sang Tumenggung Ketika pintu rumah hancur berantakan dan dua muda mudi itu berkelebat masuk Dan pada saat Sulindari berteriak, Tumenggung menggolo langsung memutar tubuh Golok yang tadi hendak ditusukannya ke leher jamilah Kini dibabatkannya ke arah kedua tangan Sulindari Sebagai seorang yang berpangkat tinggi Tumenggung menggolo memang memiliki ilmu simpanan Yakni ilmu silat tangan kosong dan ilmu golok Namun jelas sekali dia hanya memiliki tenaga luar Kepandainya itu sama sekali tidak ditopang oleh kekuatan tenaga dalam Ketika Sulindari mengelak dan menghantam dengan pukulan selangit tembus sebumi putus Langsung Tumenggung menggolo terpental dan terbanting ke dinding papan Dada pakaiannya sebelah kanan tampak terkoyak kerobek dan kulit dadanya yang tersingkap Kelihatan memar kebiruan Dia tersandar di dinding dan sulit bernafas Dia berusaha menusukan goloknya ke arah perut Sulindari ketika si gadis kembali menyerangnya Tapi dengan mudah murid Kiai Joko Bening itu memukul lengan Tumenggung dan merampas goloknya Ketika golok itu hendak ditusukan Sulindari pada pemiliknya sebagai senjata makan Tuan Tiba-tiba terdengar bentakan keras Jangan bunuh orang itu Kematiannya harus di tiang gantungan agar semua orang tahu kebiadabannya semua orang berpaling ke pintu Di situ tegak Raden Somba Kayu Ireng, Ayah Damar Bintoro Di belakangnya belasan prajurit kepatian telah mengurung tempat itu Raden Somba melangkah mendekat itu menggung-menggolok Pada saat itulah orang tua berjanggut putih berjubah kuning mengirimkan bacokan dari samping Cepat dengan nasayunan goloknya Suara bersiuran yang keluar dari badan golok cukup memberitahu bahwa orang tua ini memiliki tenaga dalam tinggi Raden Somba cepat berkelit Metu goloknya hanya lewat seujung kuku dari kepalanya Ketika dia hendak balas menyerang, pendekar 212 Wiro Sableng sudah lebih dahulu berkelebat Dorongan tangan kanan murid sento gendeng membuat si jubah kuning terjajar ke belakang dan sempat terkejut Kakek baju kuning Bukankah kau manusia ular kepala dua bernama Sangket Telungbung bergelar Dewa Jubah Kuning Dan pernah membunuhi beberapa murid Kiai Gobang Amerto dari Gunung Romo Kau mencap sahabat-sahabatku itu sebagai antek-antek kaum pemerontak Padahal tujuanmu adalah untuk menutup pengkhianatanmu sendiri Kau lah yang mengirimkan sejumlah senjata untuk kaum pemerontak di selatan Ha, ha Satu lagi terbuka kedok kejahatanmu Sangket Telungbung berkata Raden Somba Sudah sejak lama aku mencurigai gerak-gerikmu Hari ini kau tak mungkin lolos lagi Raden Somba berpaling pada Wiro Pendekar gagah, teruskan perkelayanmu dengan pengkhianat ini Tapi ingat seperti kawannya yang satu itu dia harus ditangkap hidup-hidup Raden Somba Kemudian melanjutkan langkahnya menghampiri Tumenggung Brojo Menggolo Saat itu selain menderita cedera dan kesakitan akibat pukulan sulindari Tumenggung Menggolo memang sudah pasrah karena sadar tak bisa berkelit lagi Aku pasrah menerima segala hukuman Raden Somba katanya dengan suara serak Terbayang di pelupuk matanya saat-saat dia membacok memotongi tubuh anak tirinya itu Tumenggung Menggolo tekap wajahnya dengan dua telapak tangan lalu menangis sesenggukan Kalau sang Tumenggung pasrah menyerahkan diri Lain halnya dengan sangket pelumbung alias Dewa Jubah Kuning Membayangkan hukuman berat yang bakal diterimanya dari kerajaan maka dia menjadi kalap Si Jubah Kuning ini kirimkan serangan berantai yang ganas berupa dua bacokan dan satu tusukan sekaligus Wiro yang mendendam besar akibat kematian para sahabatnya di Gunung Bromo Gara-gara perbuatan si janggut putih ini juga tak kalah-kalapnya Kalau saja dia tidak ingat pesan Raden Somba agar dia tidak membunuh orang itu Saat itu rasanya maulah dia mengeluarkan kapak maut naga geni 212 dan mencincang tubuh tua bangka itu sampai lumat Serangan ganas Dewa Jubah Kuning hanya berlangsung tiga jurus penuh Setelah itu Wiro mulai merangsak lawannya dengan jurus-jurus ilmu silat orang gila yang didapatnya dari tua gila Memang ilmu silat ini sangat cocok dimainkan di tempat yang sempit seperti dalam rumah papan itu Gerakan kaki tidak terlalu banyak, hanya tubuh dan tangan yang meliuk-liuk macam orang sempoyongan mebuk tua Woot! Golok di tangan Dewa Jubah Kuning meneru di depan perut pendekar 212 Begitu sambaran senjata lawan lewat, Wiro membungkuk ke depan seperti terhuyung hendak jatuh Tapi tiba-tiba kaki kanannya sudah mencelat melabrak ketiak kanan lawan Terdengar suara berderak di susul jerit Dewa Jubah Kuning Bahu kanannya wancur Tangan terkulai Golok yang tadi dipegangnya sudah lebih dulu jatuh di lantai Tubuhnya tersandar miring ke dinding papan Wiro melepaskan totokan di tubuh Damar Bintoro Sementara sulindari membantu dukun beranak itu bangkit berdiri Tubuh perempuan tua ini masih gemetaran dan wajahnya masih pucat pasi ketakutan Raden Somba memberi isyarat pada para prajurit di luar sana Melihat isyarat ini delapan orang segera masuk lalu menggiring tumenggung menggolo dan sangket telumbung keluar Begitu totokannya lepas Damar Bintoro langsung merangkul pendekar 212 Wiro Sableng dan berulang kali mengucapkan terima kasih Lalu pemuda ini mendatangi ayahnya dan berlutut di hadapan orang tuanya itu Bangkit berdiri Damar Kita semua harus segera kembali ke kota reja berkata Raden Somba Lalu dia menoleh pada Wiro dan sulindari Mudah mudi gagah Kami berhutang budi dan nyawa pada kalian berdua Lebih dari itu kalian juga berjasa besar pada kerajaan karena berhasil membongkar kedok seorang pengkhianat dan menangkapnya hidup-hidup Atas nama Patih dan Seri Baginda aku meminta kalian ikut ke kota reja menjadi tamu-tamu terhormat Kalian akan menyaksikan bagaimana hukum dan keadilan dijalankan disana Wiro memandang pada sulindari Karena gadis ini hanya diam saja maka Wiro pun menjawab Terima kasih atas undangan dan penghargaan itu Tapi mohon dimaafkan, masih ada urusan lain yang perlu kami selesaikan Kami minta diri saja sekarang Raden Somba Kayu Ireng tersenyum Dia melirik pada sulindari dan diam-diam merasa cocok kalau gadis jelita itu dijodohkan dengan putranya Tapi saat itu bukan tempatnya berpikir sampai di situ Karena tahu bagaimana sifat-sifat orang persilatan maka dia pun menganggukan kepala dan berkata Kalian orang-orang rimba persilatan Kapan sih bisa bebas dari segala urusan kalian? Selamat jalan kalau begitu Lalu Raden Somba mendahului menjura memberi penghormatan hingga Wiro dan sulindari menjadi kekuk membalasnya Kedua muda mudi ini lalu tinggalkan tempat itu Di atas punggung kuda milik Datu Kepala Besi dan Sangkolo Pratolo Dua muda mudi itu bergerak tanpa ada yang bicara Kemana tujuan kita sekarang sulindari akhirnya mengajukan pertanyaan Aku akan mengantarkanmu ke puncak merbabu jawab Wiro Sengdara diam saja Eh, kau tak suka aku antarkan bertanya Wiro Kau sungguhan mau mengantar balik bertanya sulindari Mengapa tidak? Memangnya ada apa hem? Bertahun-tahun aku berada di puncak merbabu Belajar dan berlatih silat tiap hari tiada henti Bukan pekerjaan ringan Sekarang ada kesempatan turun gunung Mengapa tidak melihat-lihat dunia luar barang dua tiga minggu ah? Itu satu rencana yang baik Apalagi kalau kita jalan sama-sama Maksudmu begitu sulindari mengangguk? Ah, rejekiku besar nian sekali ini Siapa menyangka ada gadis secantikmu mau berkelana bersamaku? Sekali Bagaimana aku berani menolak? Jangankan dua tiga minggu Dua tiga tahun pun aku bersedia Ha, ha, ha tapi ada syaratnya Wiro ujar sulindari Eh, apa itu jika aku pulang kembali ke puncak merbabu Aku tak mau jadi mayat terpotong-potong Wiro tertawa gelap-gelap Jika kau kembali pulang ke tempat gelurumu Nanti percayalah tubuhmu akan tetap putuh Bahkan tidak selembar rambutmu pun akan kurang Kalau begitu nanti begitu sampai di tempat guru kau harus menghitung rambutku Apakah ada yang kurang atau tidak seluruh rambut di tubuhmu Tanya Wiro pula Ya, seluruh rambut di tubuhku Eh sulindari baru sadar apa arti pertanyaan Wiro Dan bagaimana dia bisa terjebak menjawab seperti itu Pemudak kurang ajar teriak sulindari Lalu melayangkan tinjunya ke punggung pendekar 212 Tapi Wiro sudah membedal kudanya lebih dahulu Seraya tertawa gelap-gelap dan berkata Ha, ha, aku akan menghitung rambut di tubuhmu Seluruh rambut Asyik, asyik Tamat